Dua musuh turunan jilid 7. Bab 13. Tapinya pemuda Siti itu tidak menjadi kurban, dia pun sangat gesit, dengan mendahului sambaran golok, tubuhnya terhuyung ke arah tujuan serangan, berbareng dengan itu kaki dan tangannya digerakkan bagaikan orang ketakutan sangat. Terang sudah bahwa ia berpura-pura belaka, hingga Hang Hu menjadi bertambah-tambah murka. Sengaja kau permainkan aku, apakah maksudmu dia membentak pula? Tan Hang tertawa terbahak-bahak. Sudah bagus kau tidak mengaturkan terima kasih padaku, kenapakah sebaliknya menjadi demikian gusar katanya. Kau lihat, apakah ini? Dan ia lemparkan sehelai kertas yang bersampul merah. Surat itu adalah sepucuk surat dinas, karena hanya selembar. Enteng sekali sampul itu, akan tetapi ketika dilemparkan. Timpukannya sangat berat dan keras. Jarak di antara kedua orang hanya setombak lebih, di waktu Hang Hu menyambutinya, walaupun ia salah satu jago nomor satu dari kota raja, ia pun terperanjat. Lemparan itu bagaikan timpukan senjata rahasia. Dengan sangat bernapsu Tio Hang Hu beber surat dinas itu untuk dibaca isinya, atas mana, kagetnya bukan kepalang. Itu adalah sebuah surat rahasia Hoan Tiong. Untuk Chong Kankong Tiao Hei, terang di situ Hoan Tiong mencatat segala apa sejak dia ikut Hang Hu keluar dari kota raja, jelas dia menulis sesuatu sepak terjangnya Hang Hu, seng sepatau toako itu, sampai halnya Hang Hu dikalahkan Tan Hang dan In Lui dalam lima jurus, dalam mana Hang Hu melarang orang membantuinya, yang lebih hebat adalah catatan halnya San Bin tertawan, bagaimana San Bin diiring, dicampur di antara orang-orang tawanan lainnya. Setelah Hang Hu habis membaca, Tan Hang berkata, soalnya sudah jelas, Hoan Tiong telah kenali San Bin akan tetapi dia tidak memberitahukannya kepadamu. Waktu itu dia tidak keburu tulis laporan rahasianya, sebaliknya, dia kirim orang kepercayaannya untuk menyampaikan berita ke kota raja. Laporan orang itu tidak lengkap, itulah tidak terlalu membahayakan, akan tetapi surat rahasia ini, apabila ini sampai di tangan Kong Cong Kuan, jelakalah kau. Hang Hu menjadi lesu sekali dia sampai lemparkan goloknya. Memang aku tahu saudaraku yang kedua ini sangat rakus dan temaha akan pangkat besar, aku hanya tidak sangka bahwa dia ada demikian hina-dina. Bahwa dia ada sangat menyesal, itu terbukti dari air matanya yang segera keluar bercucuran, sedangkan dia sangat percaya saudara angkat yang kedua itu. Orang semacam dia, untuk apakah kau tangisi kata Inlui apabila ia telah ketahui duduknya hal. Walau bagaimana, kami pernah menjadi saudara angkat, sahut Hang Hu lemah. Sekarang tidak aku sesalkan kau bahwa kau telah bunuh dia, ia tambahkan padatan Hang Nah, kau pergilah. Suara riuh rendah terdengar semakin mendekati. Dengan sebat Hang Hu bungkus pula kepalanya Hoan Tiong, yang terus ya gantung di pelananya. Selagi berbuat demikian, dia membalik belakang terhadap Tan Hang dan Inlui. Sekonyong-konyong Tan Hang Hunus pedangnya yang terus ditikamkan kepada Komandan Kim Yei Wiyah itu. Inlui kaget bukan main. Hai kau, bikin apa dia menegur. Hang Hu sementara itu telah perdengarkan jeritan keras, di waktu Inlui lihat padanya, ia menjadi kaget. Hang Hu berpaling dengan metu dibuka lebar, romannya ketakutan. Tapi Inlui menjadi lega juga hatinya apabila ia dapat kenyataan orang cuma terluka sedikit bahu kirinya, luka itu tidak berbahaya. Bagus teriak Hang Hu, murka dan masih kaget. Tapi Tan Hang, dengan suara perlahan, kata padanya, lekas kau jumput golokmu, mari kau tempur aku. Tanda petik. Kata-kata ini menyadarkan Komandan itu, dia lompat kepada goloknya, golok bianto untuk dipungut, lalu dengan golok itu dia terjang Tio Tan. Hang, siapa berikan perlawanan, maka mereka jadi bergumal hebat. Luka di bahu kiri Hang Hu itu tidak sempat dibalut, luka itu masih mengucurkan darah hidup. Inlui telah saksikan itu semua, akhirnya ia pun insaf, maka seorang diri ia tertawa geli. Tio Tan Hang ini benar-benar licin katanya di dalam hati. Tipu kau jiokinya membuat aku kaget sekali. Kalau Hang Hu tidak terlukakan musuh, dan apabila dia tidak telah dibokong, dosanya memang bukan kecil. Tanda petik. Tan Hang masih melakukan perlawanan karena Hang Hu masih terus serang ia secara hebat, walaupun demikian, sambil tertawa, dengan perlahan, ia kata kepada lawannya itu, Tadi kau bacok aku. Tapi gagal, sekarang aku menikam kau, dapat aku melukai padamu, maka sekarang baiklah kau menyerah kalah. Hang Hu mendongkol bukan main. Itulah godaan hebat untuknya sekalipun ia tahu mereka sedang main sandiwara, karena itu, permainan goloknya menjadi kalut. Tidak demikian dengan Tan Hang, yang bersilat separuh main-main, separuh benar-benar, hingga perlawanannya atau penyerangannya jadi berbahaya, hampir saja muka si komandan kena tertikam pula. Sesudah ini baharu Hang Hu takluk benar-benar. Suara riuh yang mendatangi telah datang semakin dekat, di tikungan sudah lantas tertampak terangnya api obor dan serombongan orang telah memburu, dan di antara terangnya api itu kelihatan yang terdepan adalah Hek Pek Moko, di belakang mereka satu Tojin atau imam berserta seorang tua, ialah kedua paman-paman guru dari Chong Kankong Tiawesei. Hek Moko dan Pek Moko berkelahi sambil lari, mereka kelihatannya kalah, mereka terdesak sangat. Akan tetapi sekalipun demikian, permainan silat mereka tidak menjadi kalut. Begitu sudah datang lebih dekat, Sam Hoa Kiam Hian Leng Chu telah dapat lihat Tio Hang Hu repot melayani satu anak muda dengan pakaian serba putih, ia jadi lebih kaget karena tampak komandan Kim Yewe itu sudah terluka, lengan nyaman di darah. Ah, siapakah anak muda itu pikirnya? Dia masih muda sekali tetapi sangat gagah, hingga Tio Hang Hu dapat dia buatnya menjadi kacau balau? Mungkinkah Kong Tiawesei telah omong dilebih-lebihkan tentang kegagahannya Tio Hang Hu ini? Tanda petik. Walaupun dia berpikir demikian, Sam Hoa Kiam Toh tinggalkan Pek Moko yang terdesak itu untuk memburu kepada si orang si Tio, malah sambil berseru dia berkata, Tio Taijin, kau mundurlah, nanti aku yang hajar padanya. Tidak kecewa Wan Leng Cu menjadi salah seorang kenamaan dari Tiam Chong Pei, permainan silatnya hebat sekali, begitu ia dekati Tio Tan Hong, sinar pedangnya segera berkilau-kilau, ujung. Pedangnya lantas menusuk ke kiri dan kanan dengan cahayanya bergemerlapan. Rupanya itulah yang membuatnya ia peroleh gelarannya, Sam Hoa Kiam, pedang berbunga tiga. Begitu lekas ia dikepung Hian Leng Cu, begitu lekas juga Tio Tan Hong menjerit-jerit, celaka, celaka. Kau tahu celaka, itulah bagus teriak Hian Leng Cu dengan hinaannya. Dia tertawa dingin. Dan dia pun perhebat serangannya. Tio Tan Hong bagaikan terputar-putar, tubuhnya lincah mendahului tikaman, walaupun ia terdesak tetapi ia tidak dapat dilukai. Kejadian ini terulang sekian lama, hingga akhirnya Hian Leng Cu menjadi haran. Hebat keentengan tubuhnya orang ini. Demikian dia ia berpikir. Karena ini, ia jadi tidak berani lagi memandang enteng seperti bermula tadi. Sebaliknya, ia gerakan pedangnya lebih gencar, ke atas dan ke bawah, ke kiri dan ke kanan, karena ia membuat enam gerakan saling susul, sinar pedangnya berkilauan. Di antara serbuan itu, tiba-tiba terdengar Tio Tan Hong tertawa terbahak-bahak, menyusul mana, pedangnya juga bercahaya putih mulus. Memain di antara sinar pedang lawan yang lihai itu, tak kalah gesitnya. Baharu saja Hian Leng Cu terkejut, karena ia dapat lihat tegas permainan pedang lawan, atau ia telah terlambat, cuma terdengar saja jeritannya. Bagus teriak In Lui, yang masih saja menonton. Hian Leng Cu tidak berani tangkis bacokan Tan Hong, tahu bahwa satu bentrokan antara kedua pedang, pedangnya sendiri akan terpapas kutung, karenanya, ia unjuk kesebetannya, dengan satu gerakan, ia tempel pedang lawan. Inilah yang menyebabkan pujian dari si nonain itu. Tan Hong juga terperanjat dapatkan lawan sanggup pelakan bahaya dan sebaliknya dapat menempel pedangnya itu, oleh karena ini insaflah ia bahwa lawan ini berkepandaian terlebih tinggi daripada Tio Hang Hu. Karena ini, tidak sudi ia berlaku sembarangan. Bertempur terlebih jauh, Tan Hong unjuk longgaran, artinya, ia mengalah terhadap desakan Sem Hoa Kiam, menggunai saatnya, sekonyong-konyong ia membungkuk sedikit, ujung pedangnya menyambar ke arah pinggang lawan. Hian lengcu tengah membabat kepala musuhnya ketika ia diserang di bahagian bawah itu, tapi masih ia dapat ketika untuk berkelit dengan mundur satu tindak, namun masih ia kurang sebat sedikit. Walau pinggangnya terhindar sambaran pedang, ujung bajunya kena terpapas kutung. Bahaya pun sebenarnya mengancam Tan Hong, tapi karena ia keburu membungkuk, ia lolos dari bencana, lalu sebaliknya, ia ancam lawannya itu. Hian lengcu kaget berbareng gusar. Beberara kali ia gagal, ia menjadi mendongkol sekali. Maka itu ia menyerang pula, ia jadi semakin sengit dan penasaran sekali. Dalam menghadapi lawan biasa, cahaya pedangnya dapat membuat match lawan silau dan kabur. Dalam seratus jurus, masih aku bisa lawan seri padanya, Tan Hong berpikir, selewatnya itu, rahasiaku bisa bocor di hadapannya. Karena ini segera ia berseru nyaring, kita lawan. Satu sama satu sampai kapan kita bisa selesaikan pertempuran ini? Kau masih ada punya kawan, suruhlah dia maju berbareng untuk kepung aku, Eh, Hekpek Moko, kamu biarkan tua bangka itu, kamu tinggalkan dia pergi. Su Heng, atau kakak seperguruannya Sam Hoa Kiam Hian Leng Chu, yaitu Tiap Pie Kim Wan Leong Tin Hang Tengah di Kepung Hekpek Moko, satu melawan dua, dia telah jadi sangat repot, napasnya sampai sengal-sengal, tubuhnya pun bermandikan keringat dingin, maka bagaimana lega hatinya ketika dia lolos dari kepungan hebat? Hek Moko dan Pek Moko tertawa dengan berbareng. Orang tua, kau berumur panjang kata dua hantu ini dengan riang gembira. Kau dengarlah, di sana sahabatku yang muda telah pertanggungkan jiwamu supaya jiwamu ini tak mampus di tangan kami. Nah, kau pergilah, kami ijankan padamu. Leong Tin Hang mendongkol bukan main, walaupun dia sudah lelah, masih hendak dia maju menyerang. Akan tetapi dia didahului Hek Moko, yang rabu dia dengan layangkan tongkatnya, hingga mau atau tidak, mesti dia mundur dua tindak. Tetapi dia tak dapat lolos dengan selamat. Hek Pemoko biasa bertempur berdua dengan teratur, sempurna kerjasama mereka, demikian juga kali ini. Ketika Hek Moko layangkan tongkatnya, Pek Moko tidak berdiam diri, bagaikan sudah dijanji, dia membarengi merangsak, percuma tiap pie kimuan si kera emas berlengan besi, selagi dia dapat berkelit ke kiri, pongkat petgioktung dari si hantu putih sudah mampir di bebokongnya. Hai, kera tak tahu diri, aku ajar adat padamu tertawa si iblis putih itu. Hajaran itu tidak parah, tapi setelah itu, keduanya lantas saja memutar tubuh, untuk berlalu sambil tertawa panjang. Tidak terhingga mendongkolnya tiap pie kimuan, hampir diarubuh pingsan, masih bagus, melainkan tubuhnya sedikit terhuyung. Dia punyakan iwa ekang yang terlatih baik, tidak urung dia merasakan sakit bekas hajaran tongkat lawan itu, terpaksa dia empos semangatnya, untuk bertahan diri. Tio Tan Hong lihat orang terhajar, sambil berkelahi, masih sempat ia memasang mata. Maka juga ia tertawa besar. Hai, kerabang kotan, apakah tulang punggungmu terhajar patah demikian godaannya? Tiap pie kimuan adalah seorang kenamaan sejak puluhan tahun, belum pernah dia terhina, sekarang dia dapat hinaan ini, sudah tentu dia tidak mau mengerti. Maka juga dia berseru nyaring sekali. Bangsat kecil, kau sangat menghina teriaknya lalu dia berlompat maju menghampirkan kawannya, untuk hajar anak muda. Itu. Dan begitu dia sudah datang dekat, begitu juga dia menyerang, dengan senjatanya yang luar biasa, yaitu tongkat panjang berkepala naga, sedang ujungnya lancip mirip telapak tangan yang berjari lima, yang semuanya tajam bagaikan gaotan, sedang batang tongkat penuh dengan cagak tajam seperti duri. Maka, kecuali kepala naganya serta tempat pegangannya, bahagian-bahagian lainnya tak kena tercekal atau terlanggar tangan kosong. Karena ini juga, selagi digunakan, tongkat itu mirip dengan tangan-tangan kerah yang berbulu. Melayani satu Sam Hoa Kiam, Tan Hang sudah kewalahan, sekarang ditambah lagi satu musuh yang tidak kurang tanggunya, segera dia menjadi repot. Tetapi dia tidak juri, karena musuh ini sengaja dia undang, hanya pada mulanya, hampir saja batok kepalanya hancur luluh terkena kempelangan tongkat istimewa dari si kera emas bertangan besi itu. Dalam kagetnya, dia lantas berkelit, terus dia bersilat dengan jurus Hun Hoa Hut Liu, memecah bunga mengebut yang Liu, untuk perlihatkan kegesitannya. Dia melawan kedua musuh seperti tidak keruan juntrungannya tak tentu arahnya. Tiapie Kim Wan, yang sedang mendongkol jadi semakin mendongkol, ia bersuit dengan pelahan ketika ia mulai pula dengan serangannya. Dengan saling susul ia mendesak tiga kali dengan gegamannya yang luar biasa itu. Tidak kecewa tiapie Kim Wan peroleh nama besarnya, pikir Tan Hang, yang harus memuji lawannya itu. Dia telah berkutat dengan Hekpek Moko dan telah rasai juga senjata si iblis, sekarang dia masih begini tangguh. Tanda petik. Pedang Sam Hoa Kiam dari Hian Leng Chu juga telah diperhebat, ujung pedang itu selalu mencari tempat-tempat yang berbahaya, hingga Tan Hang jadi repot. Tapi si mahasiswa ini tidak takut, bahkan sebaliknya, ia tertawa. Bagus, bagus serunya. Dua tua bangka maju berbareng, mereka boleh dikirim pulang sekalian saja. Eh, adik kecil, mari maju. In Lui tahu bahwa ia dipanggil, akan tetapi ia masih diam menonton. Tiba-tiba Tio Tan Hang limbung hampir saja ujung pedang Hian Leng Chu mengenai tubuhnya, sesudah mana dalam keadaan berbahaya itu, ia pun hampir saja tertotok toyanya tiap Pie Kim Wan, syukur ia masih bisa berkelit, hingga tenggorokannya jadi bebas dari totokan itu. Hebat pemandangan itu. Hang Hu juga menonton, ia mundur ke pinggiran. In Lui tetap masih bersangsi, agaknya ia hendak membuka mulut akan tetapi saban-saban urung. Tapi sekarang, mendadak pedangnya yang bersinar hijau telah berkelebat, tubuhnya sudah lompat maju. Bagus Rutan Hang kegirangan, sesudah mana, pedangnya yang bercahaya putih mengkilap turut bersinar pula. Maka sejenak kemudian, kedua sinar hijau dan putih itu bergabung menjadi satu, bergeraknya cepat, pengaruhnya tersebar. Segera juga tiap Pie Kim Wan dan Sam Ho A Kya merasai pengaruhnya kedua pedang lawan itu, hingga tidak lama mereka dapat besak Tan Hang, malah sebentar kemudian mereka mesti terpaksa men mundur. Percuma Hian Leng Chu mencoba mengintai lowongan, baginya kedua pedang hijau dan putih itu ada terlalu kerap, tiada tempat lowong yang dapat ditoblos. Selakanya, asal ia mencoba maju, kontan pedangnya kena terjepit. Demikian satu kali, ketika ia terlambat, pedangnya kena tertabas pedang lawan hingga kutung menjadi empat potong, hampir saja jari tangannya turut terbabat juga. Tiap Pie Kim Wan terkejut menyaksikan bahaya yang mengancam kawannya itu, karena itu ia juga lengah, maka begitu terdengar suara senjata-senjata beradu, ujung tongkatnya kena ditabas kutung kedua pedang lawannya itu. Syukur bagi Leong Tin Hang, walaupun ia terhuyung ke depan, ia tidak disusuli tikaman oleh Tio Tan Hang, pemuda ini melainkan mencertawai ia sambil mengejek, sungguh seekor kunyuk bangkotan yang tidak tahu diri. Akan tetapi, sebaliknya daripada menikam atau menahas, Tan Hang ulur sebelah kakinya, dupakannya itu tepat mengenai lutut orang, karena mana tidak ampun lagi, tubuh si kera emas berlengan besi lantas terpelanting jatuh jauhnya 5-6 tindak. Dengan mengeluarkan suara beruk ia jatuh terlentang, tubuh di bawah, kaki di atas. Dan apes untuk dirinya, sudah bebas dari senjata musuh, ia tidak lolos dari senjatanya sendiri, karena tergulingnya itu, pahanya membentur tongkatnya hingga ia tertusuk duri caga beberapa lubang. Keduanya Ho Asam Kiam dan Tiat Piyekim Wan telah tersohor kosin untuk banyak waktu, sekarang mereka dipecundangi dalam tempo belum ada 10 jurus, malah mereka rubuh di tangan dua anak muda yang mereka anggap tidak ternama, bukan main mendongkol dan malunya, karena ini, tidak tunggu sampai Tan Hang dan In Lui terjang mereka lebih jauh, mereka segera ambil langkah panjang. Tio Tan Hang tertawa hingga terlenggak. Adik kecil, lekas kejar dia serukan kawannya, tangannya pun dikibaskan. Kau bekuklah kedua kunyuk tua itu. Tanda petik. Bukan kepalang takutnya Ho Asam Kiam dan Tiat Piyekim Wan, mereka lari ngacir tanpa berani menoleh pula. Sebenarnya Tio Tan Hang hanya menggertak mereka belaka, kalau mereka dikejar betul-betul, dengan gampang mereka dapat dicandak, karena mereka sedang terluka. Hang Hu tunggu sampai orang sudah kabur jauh, lalu ia tertawa terpingkal-pingkal, begitu juga In Lui yang saksikan pemandangan yang lucu itu. Aku harus haturkan terima kasih kepadamu, kata komandan Kim Yeewe itu kemudian pada si pemuda si Tio. Telah aku rasai pedangmu tapi itu ada harganya. Kalau nanti kau datang ke kota. Raja, aku undang kau untuk berkunjung ke gubuku, dan ia sebutkan alamatnya. Lalu ia menambahkan, Saudara Tio. Saudara N. Sungguh hebat ilmu pedangmu yang tergabung itu, di kolong langit ini tidak ada tandingannya. Pedang kamu dapat berkumpul tak dapat berpisah, maka di antara kamu, kedua sahabat, apabila ada sesuatu pertentangan, haruslah dilenyapkan. Hang Hu mengucap demikian tanpa ia ketahui. Di antara kedua anak muda itu justru ada urusan hebat yang mengganjali ia cuma menyangka hanya bentrok kecil saja. Ia pun mengucap. Kata-katanya yang belakangan ini hanya sambil mengawasi Inlui seorang. Merah mukanya Inlui, ia tunduk, ia bungkam. Aneh Insiang Kong ini, pikir Hang Hu menampak orang likat. Dia gagah, kenapa dia jengah tidak keruan? Dia mirip dengan satu nona remaja. Sebenarnya komandan ini berniat memberi nasihat, atau lihat, mereka tengah mendatangi serutan Hang, tangannya menunjuk. Hang Hu menoleh dengan segera, hingga ia tampak In Tiong bersama Hoan Tiong, yang muncul dari tikungan bukit. Tadi malam Hoan Tiong bawa San Bin pergi, baru ia keluar dari pintu belakang, di luar dugaannya, ia telah dibikin tak berdaya oleh Tio Tan Hang dan Hekpek Moko. Ketika Tan Hang pancing Hang Hu, kedua iblis putih dan hitam itu lantas gunakan obat pules mereka yang mustajab membuat tentara Gie Lim Kun mati kutunya, kemudian, mereka umpetkan diri, untuk bekerja terlebih jauh. Kebetulan bagi mereka berdua, mereka ketemu Tiap Pie Kim Wan dan Ho Asam Kiam, yang keluar dari hotel, maka mereka pancing dua orang ini ke Ceng Leong Kiap di mana mereka bertempur. Ketika itu Hoan Tiong, yang kena mereka tawan, telah dibawa juga ke selat itu di mana dia ditambat di atas sebuah pohon besar. Pertempuran itu sangat seru, sehingga berlangsung sampai tengah malam, kekuatan mereka berimbang. In Lui bersama Intiong berada di persimpangan tiga di mana mereka dengar suara pertempuran berisik di sebelah kiri, ketika Intiong menyusul ke sana, hari sudah terang tanah, di sana segera ia ketemukan Hoan Tiong yang masih terikat tergantung, sedang Hekpek Moko bersama Tiap Pie Kim Wan dan Ho Asam Kiam tengah bertanding hebat. Ia tidak mau sembarang nyebur dalam pertempuran itu, ia hanya perlukan menolongi Hoan Tiong. Orang Si Hoan ini tidak terluka, dia cuma kaku kaki tangannya bekas lama terikat dan tergantung, hingga Intiong perlu menguruti dia untuk membuat darahnya jalan kembali seperti biasa. Selama Intiong tolongi Gye Cian Siawia itu, Hekpek Moko telah pancing Tiap Pie Kim Wan dan Ho Asam Kiam ke lain arah. Maka, ketika dua orang ini muncul, Hian Leng Chu dan Liong Tin Hang telah dikalahkan Tan Hang dan In Lui, mereka sudah lari kabur. Atas datangnya kedua orang itu, Hang Hu lantas menyambut. Sebenarnya ia niat memberi keterangan, tetapi Intiong sudah lantas unjuk kemurkaannya yang sangat, dia berseru keras kedua matanya bersinar bagaikan api marong. Itulah tanda kebencian terhadap Tan Hang. Kau kenapa? Intong niya Hang Hu tanya kenapa kau sangat benci dia. Intiong tidak menjawab, ia hanya hunus goloknya dengan apa ia terjang orang Siti itu, yang lantas dihantui juga oleh Ho An Tiong yang mainkan sepasang gembulannya. Tan Hang melayani dengan kelincahan tubuhnya. In Lui jadi sangat bersusah hati, hingga ia berdiri menyender saja di lamping bukit, matanya mendelong mengawasi pertempuran. Ia sangat berkhawatir. Tahan teriak Hang Hu akhirnya sesudah ia tak berdaya menyebarkan Intiong dan Ho An Tiong. Ho An Tiong menurut, ia berhenti menyerang, tidak demikian dengan Intiong, masih dah menyerang dengan seru dengan golok. Di tangan kiri dan tangan kanan yang tanpa senjata. Malah dia mendesak hebat. Toa Ko Satu, serunya sambil berkelahi. Dia ini adalah putranya pengkhianat Tio Chong Chiu. Tak dapat dia dikasih lolos. Mendengar itu, Ho An Tiong maju pula, untuk mulai lagi dengan serangannya. Tio Hang Hu sudah lantas berlompat maju. Satu eh, jangan sembrono dia berteriak. Dalam kejadian tadi malam, dialah penolong kita. Tunggu dulu, hendak aku tanyakan keterangannya dia lantas ulapkan goloknya. Tio Tan Hong, benar atau tidak apa yang dikatakan Intong Nia dia tanya. Tio Tan Hong melenggak, dia tertawa. Harus ditertawai yang manusia di dalam dunia banyak yang matanya putih, sedang bunga teratai keluarnya dari dalam lumpur. Dia bersenanjung. Kau telah saksikan sepak terjangku, apakah benar kau masih belum bisa menginsafinya aku orang macam apa? Kenapa kau mesti ngoce tak sudahnya? Perlu apa kau tanya lagi asal usulku? Hang Hu melenggak. Inilah benar, pikirnya. Meski benar dia puteranya Tio Chong Chiu dengan dia pribadi ada apakah sangkut pautnya maka segera ia berseru pula, Intong Nia tahan. Dia benar kandung maksud baik terhadap kita. Jangan kita balas kebaikan dengan kejahatan. Masih Intiong menyerang dua kali. To'ako, kau tidak tahu dia berseru. Dia adalah musuh besar dari keluarga ku. Sakit hati tidak dibalas, adakah itu perbuatannya satu Tai Tiang Hu? Dengan ilmu Tai Lekin Kong Chiu, Intiong perhebat serangannya. Tio Hang Hu menjadi tidak senang. Baik serunya. Kau balas sakit hatimu, aku tidak peduli. Mendadak terdengar satu suara nyaring, lalu tertampak goloknya Intiong kena di babat kutung pedangnya Tan Hong. In Lui kaget, dia lompat maju dengan pedangnya. Ia menghalau di tengah-tengah kedua jago, ia halangi pedangnya si orang Sityu. Tan Hong tidak niat melukai Intiong, ia berhenti menyerang, malah lantas ia lompat mundur keluar kalangan. Hang Hu terperanjat ketika ia tampak In Lui lompat maju dengan pedangnya, ia menyangka orang hendak gunakan ilmu pedang gabungannya untuk kepung Intiong, ia juga lompat maju pula. Ia baharulah melengak tatkala ia dapati pemuda itu justeru maju untuk memisahkan. Di akhirnya, ia tertawa. Bagus, bagus katanya. Memang, permusuhan harus dibikin habis, tak mestinya diperhebat. Bagus kau maju di sama tengah ia lantas tarik tangan Intiong sambil berkata, kau telah menyaksikannya, bukan? Apa masih kau tidak niat undurkan diri? Intiong awasitan Hang dengan mata mendelik, nyata sekali kebenciannya. Ia merasa sangat menyesal, sesudah belajar silat 10 tahun, masih ia tidak mampu kalahkan anak musuhnya. Karena Hang Hu menariknya, terpaksa ia menurut diajak pergi. Menampak kakaknya berlalu, mendadak In Lui menangis, ia pun jatuh di tanah. Intiong dengar suara itu, ia menoleh, ia menjadi haran. Hang Hu kuatirkan ini kembali, ia mengajak terus. Untuk apa kau pedulikan urusan lain orang katanya, tertawa. Dan ia menarik terus, membawa orang berlalu dari lembah. Ketika kemudian In Lui angkat kepalanya, ia tak tampak kakaknya, tapi ini membuatnya ia menangis terlebih sedih. Koko. Ia memanggil. Tiba-tiba ia rasakan tangan yang halus mengusap-usap rambutnya, lalu suara yang lemah lembut terdengar di kupinya. Adik kecil, kau menangis, kau menangislah. Setelah menangis, hatimu baharu lega. Tanda petik. Itulah suaranya Tio Tan Hong, yang telah menghampirinya. In Lui berhenti menangis dan bangun berduduk. Ia tolak tangan si anak muda dari rambutnya. Aku menangis sendiri, siapa ingin kau campur tahu. Tanda petik. Katanya. Tan Hong tertawa. Adik kecil, kenapa kau bersikap begini katanya? Manis. Bukankah di kolong langit ini ada sangat banyak urusan yang dapat membuat orang bersedih hati? Dan kau-kau punyakan berapa? Banyak air mata. In Lui menjadi terlebih sedih, air matanya bercucuran terlebih deras. Sebenarnya manusia hidup tak sampai seratus tahun, Tan Hong kata pula. Urusan besar bagaimanapun yang tak dapat dihabiskan. Apakah artinya budi dan permusuhan itu? Kenapa kau memandangnya demikian hebat? Tiba-tiba In Lui mencelat bangun. Ia menjadi gusar. Enak benar kau bicara tegurnya, nyaring. Mendengar orang bicara, hatinya Tan Hong sebaliknya menjadi lega. Ayahku memaksa engkongmu mengembala kuda 20 tahun, kejadian itu membuatnya aku menyesal, ia kata pula. Akan tetapi kejadian sudah terjadi, kejadian itu tak dapat ditarik. Pulang. Tentang meninggalnya engkongmu itu, tiada sangkut pautnya dengan keluargaku. Berulangkah aku telah menjelaskannya, apakah kau tetap tidak percaya aku? In Lui ingat surat wasiat engkongnya, itu surat kulit kambing yang bertuliskan darah dan berbau bacin. Ingat itu ia berpendapat, meski engkongnya bukan terbinasa di tangan musuh, untuk itu ia pun harus menuntut balas. Hal ini. Membuatnya ia bertambah sedih. Tan Hong menghela nafas. Ilmu silat tai lek kin kong ciu kakakmu itu lihai, ia bilang, untuk simpangi pembicaraan. Pernah aku dengar guruku mengatakan, di jaman ini, yang mengerti ilmu silat itu cuma ada beberapa orang saja, di antaranya adalah Teng Supe yang paling lihai. Turut pengelihatanku, kakakmu itu tentulah muridnya Teng Supe itu. Tanda petik. Setelah mengucapkan kata-kata itu, kembali Tan Hong menghela nafas. Memang ilmu silat kakakku itu ada ajarannya Teng Supe, Sahut Inlui, yang ketarik dengan pembicaraan itu. Apakah itu ada hubungannya dengan kau? Kenapa kau menghela nafas? Aku menyesal atas apa yang telah terjadi. Sahut Tan Hong. Kita bertiga adalah saudara seperguruan, kita bagaikan satu keluarga, tak disangka-sangkanya, orang yang telah meninggal dunia telah membuatnya urusan bersangkut laut dengan mereka yang masih hidup, hingga sekarang kita jadi berkedudukan sebagai musuh satu dengan lain. Kita sekarang jadi tak dapat hidup damai, apakah itu tidak menyedihkan? Inlui merasakan seperti terpukul, ia lekas-lekas menyingkir dari pandangan matanya si anak muda, yang mengawasinya dengan tajam. Pikirannya pun kusut, tidak dapat ia mengucap sesuatu. Sekian lama si anak muda mengawasi, lalu ia menghela nafas pula. Oleh karena kau tidak dapat memaafkannya, baiklah kita berpisahan saja, ia kata pula, suaranya perlahan. Secara begini maka tak usahlah kita saling berduka. Tanda petik. Eh, tunggu dulu. Mendadak Inlui mencegah. Tan Hong sudah membalik tubuh, mendengar mana ia berpaling pula. Ah, katanya, kau memangnya cerdas, otakmu bening bagaikan es dan salju. Adakah kau telah dapat menginsyafinya? Kembali Inlui menyingkir dari metu orang yang tajam itu. Di antara kita sudah tak ada apa-apa lagi yang dapat. Diperkatakannya, kata si pemuda Tetiron kemudian. Bagaimana dengan Ciu To'ako? Kemana kau buang dia? Bagaimana dengan Pitlo Ociampu'e? Eh, apakah kau telah ketemu dia? Di dalam hatinya, Tan Hong tertawa. Adakah itu yang dimaksudkan sudah tidak ada apa-apa lagi yang dapat diperkatakan? Toh yang ditanyakan ada demikian banyak. Iya. Tertawa. Ciu To'ako itu sangat memusuhi aku, telah aku hajar rubuh padanya, jawab Tan Hong. Apakah tamu Inlui terkejut? Ketika dia dibawa keluar oleh Ho'an Tiong, Tiat Pie Kim Wan dan Ho'asam Kiam juga hampir sampai kepadanya, si anak muda terangkan. Aku ku latir dia kepergok, itulah berbahaya, maka itu aku telah beri nasihat pada Pitlo Ociampu'e supaya dia ajak Ciu To'ako lekas-lekas menyingkirkan diri. Untuk itu aku telah berikan kuda putihku. Ciu To'ako tidak sudi turut nasihatku. Dalam keadaan seperti itu, terpaksa aku toto padanya hingga dia tidak berdaya. Selagi aku titahkan Hekpek, Mokorintangi Tiat Pie Kim Wan dan Ho'asam Kiam, aku ajak Pitlo Ociampu'e membawa dia menyingkir dari tempat yang berbahaya itu. Bertiga kami naik atas kuda putihku. Sebentar saja, kami telah antar dia ke rumah keluargana. Ilmu Totoku ada yang berat, dan ada yang ngenteng, yang ngenteng itu membutuhkan tempo hanya satu jam, orang akan sadar sendirinya, karena itu sekarang ini mungkin Ciu To'ako sedang menghadapi perjamuan arak untuk bikin lenyap kagetnya. Inlui berdiam. Ia kagum berbareng heran. Sungguh hebat dalam satu malam saja kau telah lakukan demikian banyak, ia kata, tawar. Kuda putihku bisa lari seribuli dalam satu hari, apakah artinya semua itu sahut si anak muda, sikapnya tetap tenang. Kembali Inlui tutup mulut. Kembali ia menyingkir dari pandangan matanya si anak muda. Ketika itu sang matahari sudah berada di atas Cengliong Kiap, memberikan pemandangan pagi yang indah dari akhir musim ketiga, pelebagai bunga hutan sedang mekar, segar dan indah, dan bunga le putih bagaikan salju. Suasana pun tenteram sekali. Dalam keadaan sebagai itu, tiba-tiba Tan Hang keluarkan sepucuk surat. Tolongkah sampaikan surat ini kepada Nona Cui Hang, ia minta. Inlui menyambutinya tanpa berpaling. Ia insyaf tak dapat tidak, mesti ia berpisah dari si anak muda, akan tetapi ia coba atasi diri, supaya tak usah ia tengok pula wajah orang, hal mana cuma-cuma akan menambah kedukaannya. Tan Hang menghela nafas, suaranya terdengar si Nona, terus ia naik atas kudanya, si kuda putih, yang ia kasih jalan dengan ayal-ayalan keluar dari selat, kaki kuda menginjak pelebagai lembaran bunga yang rontok. Dengan perlahan Tan Hang bernyanyi, menyanyikan syairnya Ong Pong Hoai di jaman song ketika dia ini mengenangkan istrinya yang telah menikah pula. Berdukain Lui kapan ia dengar nyanyian itu, hingga ia kata di dalam hatinya, walaupun aku jemuh terhadapmu tetapi di jaman ini, tidak nanti aku nikah lain orang. Oh, mengapakah Tian berlaku? Begini kejam terhadap aku. Tanda petik. Ketika kemudian suara nyanyian berhenti, maka lenyap juga Tan Hang serta bayangannya, tinggal si Nona seorang diri, matanya mengembeng air, air matanya itu bersinar di antara sorotnya matahari. Setelah ini, ia pun berlalu dari lembah yang sunyi itu. Tepat di waktu tengah hari In Lui sampai di Ima Chuan di rumahnya Na Tian Sok, di mana ia dapatkan San Bin benar seperti katanya Tan Hang, yaitu pemuda Si Chiu itu baharu saja dijamu, diberi selamat yang dia telah lolos dari ancaman bahaya, dan waktu itu dia tengah pasang ngomong bersama kawan-kawannya. Melihat In Lui, Pitsu Hoan tertawa besar. Sebenarnya aku khawatir ketika tadi malam aku tinggal pergi padamu seorang diri, berkata orang tua itu, tetapi begitu aku ingat ada Tio Tan Hang yang melindungi kau secara diam-diam, hatiku lantas menjadi legat, aku tak berkhawatir lagi. Kata-kata itu membuktikan, jago tua ini percaya penuh pada Tan Hang. Kami telah berpikir keras, kami telah bekerja hebat, namun kami tak dapat tolong orang, Tian Se turut bicara, akan tetapi Tio Tan Hang, begitu dia datang, pertolongan telah dapat dilakukan secara sangat gampang. Sepak terjangnya dia itu sungguh hebat, luar biasa, mengagumkan. Teranglah dia satu laki-laki sejati, kata Cek Po Chiang, yang tadinya berkesan jelek terhadap Tan Hang, malah memusuhinya. Nyatalah bahwa kita telah bersikap keliru terhadapnya. San Bin dengar itu semua, ia lirik In Lui. Maka sayang sekali, dia adalah musuhnya In Siang Kong, ia bilang. Kalau tidak demikian, sungguh harus sekali kita bersahabat rat dengannya. Tanda petik. Bersemuda di wajahnya In Lui, ia bungkam. In Siang Kong, kata Cui Hong, dalam hal menolong Toa Ko San Bin, kau juga berjasa, mengapa kau diam saja? Apa jasa ku In Lui sahuti? Umpama permainan catur, aku adalah satu serdadu yang menyerah untuk orang kendalikan sesuka-sukanya saja. Tanda petik. Cui Hong nampaknya tidak senang. Siapakah yang berbuat sesukanya terhadap dirimu? dia tanya. Penyahutannya In Lui tadi hanya sekena-kenanya saja. Ditanya begitu, ia insyaf, tapi lantas ia tertawa. Aku maksudkan aku dipermainkan nasib, tak lagi aku berkuasa atas diriku, ia menambahkan kemudian. Orang semua heran. Kenapa pemuda ini mengatakannya demikian putar balik? Kau benar berkata San Bin, yang tak heran seperti yang lain. Mengenai permusuhanmu dengan Tio Tan Hong, itu memang ada permainannya Sang Takdir. San Bin berduka kapan ia ingat permusuhan di antara dua orang itu, karena terhadap Tio Tan Hong, ia berkesan baik. Eh, mengapa kamu bicarakan urusan nasib saja? Cui Hong campur bicara. In Siang Kong, bukankah kau berniat pergi ke Kota Raja? Sebenarnya nona ini hendak mengutarakan maksudnya untuk turut serta, tapi In Lui segera memotong pembicaraannya. Ah, hampir aku lupa kata pemuda ini. Ada sepucuk surat yang mesti disampaikan kepadamu. Surat dari Tan Hong. Untuk apa ia menyampaikan surat pada kutanya Cui Hong? Heran. Terus ia menambahkan, bahkan, kau dengan dia bermusuhan, kenapa kamu nampaknya seperti sahabat-sahabat kekal? Tidakkah ini aneh sekali? Sambil berkata begitu, nona Cio Toh buka suratnya Tan Hong itu. Kiranya surat dari ayahku katanya kemudian. Ah, ada urusan apakah maka ayah minta aku lekas-lekas pulang? Eh, In Siang Kong, dalam surat ini ada terlampirkan sepucuk surat lain untuk disampaikan kepadamu, bukan untuk kau sendiri. Hanya ini diminta kau tolong sampaikan kepada Kukio Oie Kiam. Ah, inilah bukan tulisannya ayah dan ia melihatnya dengan teliti. Lalu ia menambahkan, nyata surat ini ditulis oleh lain orang. Kenapa orang main minta surat-surat saling disampaikan? Tanda petik. In Lui menyambuti surat yang dikatakan untuknya. Ia tampak tulisan yang sifatnya bagaikan naga terbang atau burung Hang menari, memang surat itu diminta disampaikan kepada Ie Kiam. Berdenyut berulang kali hatinya In Lui apabila ia telah kenali siapa yang membuat buah kalam itu. Itulah tulisan yang bagus dari Tio Tan Hong. Mungkin Tan Hong kuatir orang menampik permintaan tolongnya, atau dia ada kandung maksud lain. Cui Hang sendiri menjadi kecele apabila ia sudah bakal habis surat dari ayahnya itu. Dalam surat ayahku menyatakan ada urusan penting sekali karena mana ia minta aku lekas pulang, ia bilang, dan kau hendak pergi ke kota raja. Entah kapan kita bisa bertemu pula. In Lui sebaliknya girang bisa lolos dari nona Tio ini. Asal ada jodoh, dapat kita bertemu pula katanya sambil tertawa. San Bin semua tertawa, mereka menyangka itulah sepasang suami istri tengah bergurau, karenanya, merah mukanya Cui Hang, yang menjadi likat sekali. Pada keesokan harinya, orang semua berpisahan, masing-masing menuju kepada arah tujuannya sendiri-sendiri. Pip Tzu Hoan pergi menyingkirkan diri ke Hoa San. San Bin tidak berani berdiam lama di Kuan Lui, siap ia untuk kembali ke sorangnya. Dan Nui, dengan menunggang kuda, menuju ke kota raja. Cui Hang bersama San Bin mengantar orang si In ini. Nampaknya berat sekali istri ini mesti berpisahan dari suaminya itu. Sekonyong-konyong, In Lui berkata, Enci Ye, Hang, pergi kau pulang lebih dahulu, hendak aku bicara kepada Tio to aku. Merah matanya nona Tio itu. Seandainya In Lui berkata demikian sebelum pengalaman mereka yang paling belakang ini, tentu ia jadi tidak senang dan akan beranggapan bahwa di Matu In Lui cuma ada San Bin, tapi sekarang San Bin pernah berkorban untuk menolong padanya, dapat ia bersabar, dengan terpaksa ia pulang seorang diri. Tadinya aku pandang Tan Hang sebagai pengkhianat. Kata San Bin sesudah mereka berada berduaan, sekarang aku anggap dia sebagai satu pemuda gagah dan luar biasa. Maka kalau nanti kau sampai di kota raja, kau selidikilah dengan seksama, apabila benar nengkongmu bukan keluarga Tio yang menganiaya dan menyiksanya hingga menderita selama 20 tahun, aku anggap tak usah kau bunuh dia untuk menuntut balas. Satu malam sudah San Bin telah berpikir keras, tentang takdir, ia menjadi tawar hatinya. Setelah pengalamannya ini, ia menjadi lebih terbuka pandangannya perihal penghidupan. Begitulah, maka bisa ia mengucap demikian. Tertarik hati In Lui mendengar perkataan orang itu. Baiklah hal ini kita bicarakan pula lain kali, ia bilang, aku, punyakan serupa barang untuk haturkan kepadamu. Bukan. Barang ini sebenarnya memang kepunyaanmu. Ia lantas keluarkan permata San Hu, sambil menyerahkan itu, ia kata pula, sekarang San Hu ini harus dipulangkan kepada pemiliknya. Melihat batu itu, berubah parasnya San Bin. Kau-kau maksudkan apakah diatanya gugup? Bap 14. San Hu itu adalah barang tanda mata, atau pesalin, dari In Lui untuk Cui Hong, San Bin ketahui itu, maka kira bagaimana dapat ia menerimanya. Tapi In Lui tertawa. Memang benar San Hu ini berasal kepunyaanmu, yang aku cuma pinjam, si pemuda terangkan lebih jauh. Apakah bukan selayaknya kalau barang kembali kepada pemiliknya? Adik In, katanya dengan perlahan, kita sekarang akan berpisah, mengapa kau bergurau begini rupa terhadapku dengan adik? Ia menyebutnya adik perempuan. Ia pun nampaknya sedikit tak puas. In Lui mengawasi, ia unjuk rumen sungguh-sungguh. To'ako, hendak aku mohon sesuatu kepadamu, kau sudi. Meluluskannya atau tidak ia tanya. Kita adalah bagaikan kakak dan adik sejati, jawab San Bin, segala apa yang aku bisa pasti suka aku berbuat untukmu, tak peduli mesti aku serbu api. In Lui tertawa. Tetapi permintaanku ini tidak meminta tenaga sedikit pun jua ia bilang. San Bin bukannya seorang tolol, dalam sejenak itu sudah ia dapat menerka. Ia jadi agak mendongkol berbareng berduka. Maka, di dalam hatinya ia kata, di dalam hatimu sudah ada lain orang yang menempatinya, itulah tidak apa, kenapa sekarang kau hendak menggunai akal memindahkan bunga ke lain pohon. Tanda petik. Tadinya hendak ia unjuk tak puasnya itu, atau In Lui telah dului. Ia. Nona Chiyo menyintai aku secara membuta, ia harus dikasehani. Demikian si Nona. Tak dapat aku dustakan ia untuk selama-lamanya yang akan mensiasiakan usia mudanya. Itu ada sangkut-praut apa dengan aku tanya San Bin, mendongkol. Matanya In Lui menjadi merah. Aku sudah tidak punya ayah dan ibu, di waktu aku nampak kesulitan, jikalau aku bukan minta pertolonganmu, kepada siapa lagi dapat aku memintanya di atanya. Begitulah kesulitanku ini, melainkan kau yang dapat memecahkannya. Siok Chou dengan Hong Tian Lui Chiyo yang kenal baik satu pada lain, maka itu kaulah orang yang paling tepat. Tanda petik. Apa? Bukankah dengan begini kau jadi memaksa aku San Bin tanya? Kau desakan soal apa yang orang tak inginkan. Kau ketahui apa yang hendak aku minta darimu balik, tanyain Lui. Aku juga tidak mintakah segera menikah. Kenapa kau bimbang tidak keruan? Aku hanya minta kau terima San Hu ini untuk disimpan. Kau tunggu sampai nanti telah tiba ketikannya, akan aku bicara kepada Nona Chiyo untuk menjelaskan segala galanya. Apakah untuk ini kau tetap masih tak dapat menerimanya? San Bin berdiam, ia mengawasi. Ia merasa kasihan terhadap Nona ini. Bukankah permintaan itu tidak berat? Maka itu, dengan terpaksa, akhirnya ia terima juga. Sepasang alis In Lui segera terbuka, dari Mas Gul, hatinya menjadi rawan. Ia lantas bersenyum. Segera ia lompat naik atas kodanya yang dilarikan pergi. Dengan mendelong San Bin awasi orang berlalu, pikirannya tidak keruan rasa. Tak tahu ia mesti bersedih atau bagaimana. Tidak ada halangan bagi In Lui selama dalam perjalanannya itu, lewat beberapa hari tibalah ia di kota raja, kota mana menjadi tempat kedudukan kaisar sejak pertengahan kerajaan Kim. Dulu memang kota itu sudah indah, setelah pindahnya kaisar Beng Seng Chow dari Lam Hia, segala apa telah diperbaiki dan ditambah, hingga sekarang Pak Hia menjadi kota besar dan indah tanpa bandingan. In Lui saksikan Cie Kim Sia, kota terlarang, ia tampak jalan-jalan besar yang lebar, ia lihat pelbagai toko yang besar-besar dan beraneka warna. Tapi tak sempat ia menikmati keindahan kota, yang paling dulu ia lakukan ialah mencari rumah penginapan. Di kota raja ini aku tidak kenal seorang pun jua, ia berpikir, Iekyam sebaliknya adalah seorang menteri besar. Sudahkah dia menemui aku? Aku juga belum tahu alamatnya. Tanda petik. Karena ini, ia jadi berpikir. Terang sudah si perwira muda adalah kakakku, pikir ia kemudian, ia sekarang berada di kota raja ini, mengapa aku tidak hendak cari ia saja? Tanda petik. Tiba-tiba berkelebat di otak inelui halnya kakaknya itu bermusuh dengan Tio Tan Hong. Ia jadi sangat mangui. Tanpa ia kehendaki ia menghela nafas. Sayang itu hari, saking kesusu, tak bisa aku memberi keterangan kepada kakakku itu, ia sesalkan diri. Di dalam dunia ini, melainkan dia orang satu-satunya yang terdekat denganku. Harus aku ketemui dia. Untuk ini aku tak hiraukan bahwa aku bakal ditegur dan didamprat. Akan tetapi apabila kakakku itu mendesak aku bantui ia mencari balas, bagaimana? Beberapa kali Tio Tan. Hong sudah tolongi aku dari marah bencana, care bagaimana aku bisa binasakan dia. Tidak bisa lain, aku mesti bisa melihat gelagat. Berupa-rupa perasaan memenuhi otak inelui. Ia girang mengetahui tentang kakaknya, ia berduka mengenai permusuhannya dengan Tan Hong. Ia terbenam dalam keraguan-keraguan. Sampai sekian lama ia berpikir, tidak juga ia dapatkan pemecahannya. Di mana berdiamnya kakakku sekarang kemudian ia tanya dirinya sendiri. Tidak sukar. Lebih dahulu aku mesti cari Tio Hang Hu. Ia ingat perkataannya Hang Hu baru-baru ini, yaitu kalau ia dan Tan Hong datang ke kota raja, dia hendak undang mereka berdua datang ke rumahnya sebagai tetamu. Ia ingat juga alamatnya Hang Hu, yang pernah memberitahukannya. Tiga hari lamanya Inelui tinggal di hotel, selama itu ia sering keluar seorang diri, hingga ia jadi kenal baik kota raja. Di hari keempat, ia langsung menuju ke rumahnya Tio Hang Hu. Kemandan Kim Yee Wee itu bukannya seorang hartawan akan tetapi karena kedudukannya baik, ia ada punya sebuah rumah yang besar pekarangannya dan terkurung tembok, di dalamnya ditanami banyak rupa pohon-pohonan. Hanya aneh, di samping pekarangan lebar itu, rumahnya adalah rumah biasa saja yang terdiri dari 4-5 ruang. Apakah perlunya pekarangan lebar dan kosong itu? Ah, dia sebagai komandan Kim Yee Wee, sudah tentu dia membutuhkan lapangan luas untuk melatih barisannya pikir si. Nona kemudian, lantas ia hampirkan pintu dan mengetoknya. Satu hamba, yang membukakan pintu, mengawasi sekian lama. Maaf, engkau kecil, dia kata kemudian, hari ini taijin kami. Tidak menerima tetamu bicaranya tidak lancar. In Lui lantas jadi mendongkol. Kera bagaimana kau bisa ketahui dia tidak akan menemui aku dia tanya. Tio taijin telah memerintahkannya, selama beberapa hari ini kecuali rekannya dari Kim Yee Wee Yee, lain orang tak dapat ia menerimanya, sahut hamba itu. Tetapi aku adalah orang undangan taijinmu, bagaimana dia tak terima aku In Lui membandel. Hamba itu mengawasi pula tetamunya ini, ia menggelengkan kepala. Aku tidak percaya ia kata. Ia nampaknya memandang enteng. Di dalam hatinya seperti hendak ia mengatakan kau orang macam apa sampai taijin ku undang padamu. In Lui habis sabar. Jikalau kau tidak wartakan kedatanganku, nanti aku masuk sendiri. Dia bilang, suaranya keras. Dia cekal loneng besi dan menariknya, hingga jeruji sebesar jari tangan lantas jadi melengkung. Kaget juga si hamba. Harap jangan gusar, engko kecil, katanya kemudian. Kau tunggu, nanti aku laporkan kedatanganmu ini. Bahwa taijin sudi terima kau atau tidak, itu terserah kepada taijin. Tanda petik. Ia lantas bertindak masuk. Ia keluar pula tak berselang lama. In siang kong, taijin undang kau masuk, katanya sekarang. Sikapnya berbeda. Silakan kau ambil jalan sebelah kanan itu, lalu memutar ke kiri, setelah kau tampak pintu batu yang hanya dirapatkan, kau tolak saja. Taijin kami ada di lapangan di sana. Aku sendiri mesti terus menjaga pintu ini, maafkan aku, tidak dapat aku antar kau. Sambil berkata demikian, ia membukakan pintu loneng. Inlui bertindak masuk tanpa bilang suatu apa, masih ia mendongkol. Banyak juga tingkahnya Hang Hu ia pikir. Selama di Cengliong Kiap, ia bersikap manis budi, kenapa sekarang, selagi aku mengunjungi padanya, dia tidak sambut aku? Hektometer, dasar satu orang berpangkat. Sebentar kemudian sampailah Inlui di sebelah luar apa yang si hamba tadi sebutkan sebagai lapangan, segera ia memikirkan kata-kata untuk diucapkan kepada tuan rumah yang ia anggap besar kepala itu. Tiba-tiba ia dengan suara tertawa. Hihi. Haha. Hektometer. Awas. Tanda petik. Ia terkejut. Ia kenali, itulah suaranya Tantai Miming. Tapi ingin ia lekas mengetahuinya, maka tanpa berpikir lagi, ia tolak daun pintu. Maka untuk herannya, ia tampak banyak anggota-anggota Gie Lim Kun dan Kim Ye Wiyie, di depan mereka itu berdiri Tio Hang Hu, Seng Komandan. Begitu ia lihat Inlui, Hang Hu lantas manggut. Di tengah lapangan tampak Tantai Miming yang menghadapi satu pahlawan, mereka saling lonjorkan tangan, yang menempel satu dengan lain, tiba-tiba si pahlawan Mongolia itu tertawa, kaki kirinya menyambar. Dan, beruk tergulinglah si pahlawan. Tantai Miming tertawa pula. Mari, mari, lagi satu kali katanya. Satu pahlawan lain lompat maju. Ingin aku mencoba-coba Tantai Chiang Kun. Pahlawan itu bilang. Ia membahasakan Chiang Kun, Jenderal. Bagus, bagus ada jawabannya Miming. Pahlawan itu sudah lantas pasang kuda-kudanya, lalu ia kirim serangannya yang berupa kepalannya. Itulah suatu pukulan dari si Patlow, Tiang Kun, atau kepalan panjang jurus 18, dengan kuda-kuda yang kokoh kuat, nampaknya hebat jurus ini. Tantai Miming menangkis dengan dua kali dorongan, ia cuma bikin tubuh si pahlawan bergeming tetapi tidak rubuh. Inlui jadi sangat heran. Bukankah Tantai Miming pengantarnya pangeran Watshu itu? Kenapa dia berada di rumahnya Tio Hang Hu? Kenapa dia uji diri dengan pahlawan-pahlawan kaisar? Heran juga sikapnya Hang Hu, yang agaknya sangat ketarik hati. Karena ini Inlui tidak segera menghampirkan komandan itu, ia hanya campurkan diri antara orang banyak untuk menonton terus. Pelebagai pahlawan Giyelim Kun dan Kimi Yewe itu bicara satu dengan lain, tentang Tantai Miming, perihal latihan itu, maka kemudian, Inlui tahu juga duduknya hal. Iyalah Miming sudah datang sekian lama di Kota Raja, dia sudah lantas bergaul rapat dengan rombongan pahlawan, tidak aheran apabila kedua pihak suka bicara tentang ilmu silat. Karena Miming adalah pahlawan nomor satu dari Wadzu, orang suka mencoba-coba dengannya. Miming sendiri, yang gemar bergaul dan manis budi, ingin juga ketahui kegagahan pihak pahlawan, maka ia telah minta perantaraannya Hang Hu untuk cari kenalan, katanya untuk melatih diri sambil main-main, hanya ia tidak sangka, di antara pahlawan ada orang-orang yang benar-benar berniat merubuhkan padanya. Selama itu, latihan persahabatan sudah berjalan tiga hari, hari ini adalah hari terakhir. Selama tiga hari, Tantai Miming telah merubuhkan delapan pahlawan, dan pada hari penghabisan ini, tetap ia menang terus. Karena pihak pahlawan nampak kekalahan, akhirnya sikap mereka semua menjadi tegang sendirinya. Lawan terakhir dari Tantai Miming adalah Yowie, Hutong Nia atau komandan pembantu dari Gielim Kun, dia kesohor dalam kepandayan tiapausannya, yaitu ilmu baju besi, yang termasuk kalangan luar, Guak E. Yowie percaya betul dia bakal sanggup bertahan, maka itu, dia telah melayani dari 10 jurus hingga jurus ke-20. Benar-benar pukulan-pukulan dari sifat long tiang kun ada hebat. Untuk melayani musuh yang taguh ini, Tantai Miming gunakan jurus-jurus dari tiapriepe atau piepe besi yang biasa saja, meski begitu dengan leluasa ia dapat temani pahlawan dari kota raja itu. Adalah sesudah sampai pada jurus ke-30, Yowie mandi keringat sendirinya. Yotong Nia, silakan beristirahat kata Miming sambil tertawa. Walaupun ia mengucap demikian, ia bukannya mundur, sebaliknya, ia lompat maju, ia menyerang beruntun tiga kali, ketika ia menangkis kedua tangan lawannya, ia merangsak maju dan membentur tubuh orang. Dengan satu gebrakan saja, Yowlia rubuh terguling. Maaf kata Panglima Mongolia itu. Ia maju menghampiri, untuk membangunkan, lalu sambil tertawa, ia menambahkan, ini adalah giliran yang ke-10. Apakah masih ada saudara lainnya yang sudi beri pengajaran pada aku? Sampai di situ, Hong Hu habis sabar. Ia maju. Suka aku menerima pelajaran dari Tantai Chiangkun 1, ia kata sambil memberi hormat. Suaranya manis. Tantai Miming tertawa lebar. Sudah lama aku dengar Tio Taijin adalah ahli nomor satu dari kota raja ini, dia berkata, sekarang Taijin su dimajukan diri, sungguh aku merasa sangat beruntung. Suara itu manis dan hormat tetapi nadanya agak tinggi, tanda dari kejumawaan yang tak dapat dilenyapkan. Kali ini benar-benar pertandingan adalah yang terakhir, umpama kata Hong Hu kalah, pahlawan lainnya tidak nanti ada yang berani maju lagi. Suka aku menerima pengajaranmu, Hong Hu ulangi, yang terus berdiri berhadapan dengan Panglima Mongolia itu, setelah mana ia memberi hormat dengan tiacu, dengan tangan kiri dikepal, tangan kanan dibuka, ditaruh di depan dadanya. Sebenarnya itu bukan cuma tanda memberi hormat, berbareng itu ada persiapan untuk mulai pertempuran. Tantai Miming tahu diri, dengan bersenyum ia membalas hormat sambil merangkap kedua tangannya, tapi setelah itu, sebat sekali, ia mulai dengan serangannya tanpa membuka lagi kedua tangannya itu, karena ia menyerang dengan pekuan tamlo atau lutung putih tanya jalan. Serangan dengan kedua tangan dirangkapkan itu diarahkan ke atas, ke umbun-umbun, dari atas turun ke bawah. Tio Hang Hu buka kedua tangannya, tubuhnya digeser nyamping sedikit, tangan kanan dipakai menangkis, tangan kiri membarengi menyabet, maka, sejenak saja, keduanya sudah saling serang. Tantai Miming berlaku tenang. Ia tarik kembali kedua tangannya, untuk menyingkir dari tangkisan, guna menangkis juga. Tapi ia tidak cuma menangkis, dengan sebelah tangannya yang lain, dengan dua jari, ia menotok ke tulang lemas di pinggang lawannya itu. Kalau totokan ini mengenai tepat, mestinya Hang Hu rubuh dengan segera, disebabkan tenaganya habis dengan tiba-tiba. Tapi ia ada jago kenamaan, ia juga telah banyak pengalamannya, tak dapat ia diperdayakan secara demikian gampang. Kelihatannya ia majukan diri, tak tahunya, menyusuli serangan lawan yang berbahaya itu, ia juga menyerang, sebelah kepalanya menuju ke ulu hati. Itu artinya, apabila kedua pihak sama-sama mengenai sasarannya, mereka bakal terluka dan celaka, sebab Miming akan muntahkan darah. Sungguh lihai berseru Tantai Miming. Inilah Toh Ota Kim Jong. Toh Ota Kim Jong berarti menggempur rubuh genta emas. Sama sekali Miming tidak lompat mundur, hanya berbareng dengan seruannya itu, tubuhnya menggeser sedikit. Sebelah kakinya menginjak Tiong-Tiong, garis tengah, sebelah tangannya membacok lengan Hang Hu. Semua pahlawan berseru bahkan kaget. Nyaring suaranya ketika kedua tangan bentrok satu dengan lain, habis mana baharulah keduanya lompat mundur dengan berbareng, sama-sama memasang kuda-kuda, untuk bersiap sedia kembali. Menampak demikian, semua penonton bernapas lega. Tapi mereka berlega hati tak lama, atau mendadak mereka lihat tubuh besar dari Tantai Miming merangsak ke depan, seperti rubuh terpelanting, bagaikan runtuhnya sebuah balok besar, kedua tangannya maju sambil menerbitkan angin. Sebab dengan care luar biasa itu, Panglima Mongolia ini sudah mulai pula dengan serangannya. Beda daripada serangan yang datangnya ganas, Hang Hu sebaliknya berlaku ayal-ayalan, ia menangkis kedua tangan itu bagaikan ia telah kehabisan tenaga. Semua orang heran, tak terkecuali In Lui. Tapi Miming segera berseru, inilah Bian Chiang Kong Hu yang lihai. Bian Chiang Kong Hu ialah ilmu silap tangan kapas, yang lemas. Lalu, sambil tertawa, Miming ngelakan dirinya, hingga ia bebas dari serangan membalas dari komandan Gie Lim Kun itu. Hingga, kembali mereka lewatkan tiga jurus dengan keduanya tak kurang suatu apa. Hang Hu tahu ia kalah tenaga akan tetapi ia adalah Weeke, ahli dalam, ia pandai Bian Kun, ilmu silap tangan kapas, ia lawan kekerasan dengan kelembekan. Namanya saja lembek, sebenarnya bukan tangan yang lembek atau tenaga yang lemah, melainkan macamnya, sedang sebenarnya, siapa terkena Bian Kun, tangannya bisa remuk seperti batu terpukul hancur. Miming insyaf akan ancaman bahaya itu, tak mau ia menarjangnya. Semua pihak Gie Lim Kun gembira menyaksikan kesudahan itu, akan tetapi, setelah pertempuran dilanjutkan, In Lui tak tenang hatinya. Ia telah tampak, makin lama pertandingan berjalan, Hang Hu makin tegang wajahnya, tidak demikian dengan jago Mongolia, yang tenang sekali. Dia ini seolah-olah tidak menggunakan tenaga, serangannya enteng, tapi cepat. Pertandingan tidak segera memberikan kesudahan yang memutuskan, cuma Hang Hu mulai mendik ringat, suatu tanda bahwa ia telah bekerja sungguh-sungguh untuk membela namanya. Kalau lain-lain orang tidak melihatnya, In Lui ketahui itu dengan baik, maka itu, nona ini menjadi berkhawatir. Kepandaian Hang Hu dibanding dengan kepandaian Tan Hong, ada berimbang, nona ini berpikir. Selama pertandingan di dalam kuburan, Tan Hong cuma bisa melayani Miming sampai 50 jurus, maka itu, Hang Hu pasti tidak dapat bertahan sampai 70 jurus. Sekarang sudah lewat 50 jurus, mestinya tak lama lagi, Hang Hu bakal kena dikalahkan. Benar, baru lewat lagi 7 atau 8 jurus, tampak Hang Hu sudah sulit bernapas. Jikalau aku kalah, tak apa untuk nama pribadiku, ia berpikir, yang celaka adalah nama Tionggoan runtuh karenanya. Tanda petik. Karena ini, di saat terakhir itu, ia mencoba menggunakan ketikanya. Ia empos semangatnya, ia kumpulkan tenaganya ke tangan, waktu tantai Miming dengan dasyat menyerang. Padanya, mendadak ia berseru, ia menyambuti dengan sekuat tenaganya. Serangan membalas ini sangat berbahaya, andai kata mengenai sasaran kosong. Miming adalah seorang yang cerdik, tak sudi ia membiarkan dirinya dipedayakan. Maka walaupun ia sedang terancam, dapat ia menghindarkan diri. Ia membalas dengan satu tangan yang berat. Hang Hu tidak menduga sama sekali lawannya ada demikian licin dan tangguh, ia kaget sekali merasakan dadanya seperti tertindih keras, sampai napasnya sesak dan tubuhnya berhawa panas. Syukur untuknya, ia masih dapat ketika akan mundur teratur, dengan melakan diri, ia membuatnya tenaga lawan tinggal separuh, hingga ia tak terserang hebat. Dalam keadaan seperti itu, kedua lawan seolah-olah tengah menunggang harimau, duduk terus salah, turun berbahaya. Miming menang di atas angin, tapi ia kagum akan tangan kapas yang liahai itu. Ia kaget ketika ia dapat kenyataan, tangannya seperti dilihat, tak dapat segera ia loloskan tangannya itu. Inilah hebat. Ia mengeluh. Ia tidak berniat melukai lawannya. Itu, satu jago, akan tetapi ia terancam bahaya. Daripada bercelaka sendiri, lebih baik ia cari keselamatan. Karena ini, ia mencoba kerahkan tenaganya. Semua penonton kembali menjadi tegang, semua berdiam dengan menahan napas. Kedua lawan memasang kuda-kudanya masing-masing, kedua tangan mereka nempel satu pada lain. Hang Hu bertahan diri, walaupun napasnya terdengar nyata, keringatnya ngucur di jidatnya. Sedapat dapatnya ia terus melindungi dirinya. Dalam sibuknya, In Lui berpikir keras. Bagaimana aku bisa memisahkan mereka demikian otaknya bekerja? Hang Hu akan terbinasa atau terluka parah. Hang Hu adalah hamba negara tapi dia ada satu laki-laki, jiwanya harus disayangi. Sunyi sekali suasana waktu itu, hingga bila ada jarum jatuh, dapat orang mendengarnya. Semua penonton mengawasi dengan mendolong, hati mereka tegang sekali. Dalam keadaan yang sunyi senyap itu, tiba-tiba terdengar satu suara batuk yang perlahan sekali. Itulah tanda bahwa di situ telah tambah satu orang lain. Kemudian ternyata, tambahan satu orang itu adalah seorang yang mukanya kuning, kumis jenggotnya panjang dan terpecah tiga, usianya lebih kurang lima puluh tahun, bajunya panjang, tangannya menyekal sebuah kipas rusak. Dari romannya dan dandanannya, teranglah ia adalah satu petani, atau seorang yang baharu pulang dari ladang habis meluku. Semua orang memusatkan perhatiannya pada pertandingan, tidak ada yang lihat datangnya orang baru ini sampai orang mendengar suara batuknya itu. Menyusul itu terjadilah satu kejadian aneh, yang dilakukan orang asing ini. Dia sudah lantas datang kepada kedua orang yang bertempur itu, untuk menyelak di samat tengah. Cuan-cuan, kamu telah lelah, pergilah beristirahat demikian suaranya perlahan tetapi nyata. Itulah lagu suaranya Tantai Miming ketika tadi Miming merubuhkan lawan-lawan yang terdahulu. Heran Miming, apapula ketika orang itu ketengahkan kipas rusaknya di antara mereka berdua, hingga kipas itu hancur dan merosot turun bagaikan terikat sutra. Hong Hu terperanjat, sambil berseru, dia lompat mundur. Miming pun terhuyung, lekas-lekas ia tarik kembali kedua tangannya, ia heran sekali. Hebat orang tua itu, yang mengerahkan tenaganya dengan pinjam perantaraan kipas rusak itu, hingga kedua orang yang tengah bertempur itu terpaksa memisahkan diri. Begitu lekas ia telah sadar akan dirinya, Tantai Miming tertawa tergelak-gelak. Sungguh beruntung hari ini aku bertemu dengan orang pandai kata orang Mongolia ini. Aku Tantai Miming ingin menerima pengajaranmu. Sambil pegangi kipas rusak itu, si orang tua perlihatkan Roman sibuk. Haraplah Tantai Chiang Kun tidak berkelakar denganku, katanya, suaranya kurang nyata. Aku adalah seorang desa yang telah lanjut usianya, apakah yang aku mengerti tentang ilmu silat? Miming sebaliknya perlihatkan Roman sungguh-sungguh, Roman tak senang. Apakah benar-benar Ioh Sian Seng tidak suka memberi pengajaran padaku? Dia tegaskan. Lalu dengan satu gerakan tangannya, dia membuat kutung tulang-tulang kipas rusak dari si orang tua itu, seperti terpapas pisau tajam. Semua orang menjadi kagum dan heran. Itu adalah kekuatan. Jari-jari tangan yang istimewa. Orang pun heran, kenapa si orang tua membiarkannya, sedang tadi ia yang memisahkan kedua lawan itu. Ketika tadi ia memisahkan, orang tua itu menggunakan akal, yaitu waktu Miming dan Hang Hu tidak bersiap sedia, dan barusan, Miming juga bergerak secara tiba-tiba, tak sempat si orang tua menolong kipasnya itu, ia cuma dapat melindungi dirinya sendiri. Hang Hu ketahui semua itu, ia menjadi kagum, di dalam hatinya, ia berkata, benar-benar kepandayan manusia tak ada batasnya. Sampai sebegitu jauh, aku merasa puas dengan kepandayanku, sekarang terbukti, Miming adalah terlebih liahai daripadaku, siapa tahu, orang tua ini ada jauh terlebih liahai lagi. Mereka ini sama liahainya, entah siapa yang terlebih liahai. Tanda petik. Karena memikir demikian, hati komandan Kim Yewia ini menjadi tidak tenteram. Ia pun berkhawatir dalam pertempuran selanjutnya akan meminta korban jiwa. Tidak apa untuk si orang tua, ia tak dikenal, ia adalah rakyat jelata, tidak demikian dengan Tantai Miming. Umpama terbinasa, akibatnya bisa hebat, sebab dia adalah utusan Watshu. Kalau si orang tua terbinasa, cuma Hang Hu sendiri yang merasa tidak enak, karena barusan ia berhutang budi, ia merasa kasihan terhadap orang tua itu. Jikalau mereka bertempur, siapa sanggup memisahkan mereka? Semua pahlawan juga merasa heran dan bingungnya seperti Hang Hu. Di satu pihak, mereka ingin menyaksikan pertempuran, di lain pihak mereka khawatirkan akibatnya, hingga mereka berbareng ingin pertempuran dibatalkan. Semua metel lantas diarahkan kepada Miming dan si orang tua itu. Jangan, jangan bertempur. Acirnya Hang Hu berkata, dalam hati. Tiba-tiba si orang tua mengangkat kipasnya. Kau telah rusakkan kipasku, tak ingin lagi aku akan kipasku ini kata ia sambil mengangkat tangannya. Kipas itu tinggal batangnya saja, ketika diangkat, gagangnya menuju kepada jidat Tantai Miming, pada jalan darah Tian Leng niat Tantai Miming terkejut. Sentilan yang lihai dia berseru, saking cepatnya tangan si orang tua. Selagi sekalian pahlawan kaget, Tantai Miming mengangkat tangannya, mengibaskan tangan bajanya, atas mana, tangan baju itu berlubang terkena gagang kipas, dan gagangnya sendiri, yang dilepaskan dari tangan si orang tua, melesat terus, mengenai sebuah pohon hingga menerbitkan suara. Telah aku saksikan kepandayan jari tanganmu, kata Miming. Sekarang ingin aku saksikan lebih jauh tanganmu. Tanda petik. Menyusul itu, orang Mongolia ini lompat maju, beruntun ia menyerang dengan kedua tangannya saling susul. Orang tua itu menangkis, sambil berseru, oh, oh, kenapa kau benar-benar hendak serang aku si orang dusun yang tua. Kedua tangannya dirapatkan, bagaikan ngempel bayi, sambil menangkis, ia tambahkan, boleh, boleh kau patahkan tulang-tulangku yang tua ini. Tanda petik. Hanghu terkejut melihat bergeraknya tangan dari kedua orang itu. Miming ada bagaikan singa murka, si orang tua sebaliknya seperti ular air yang lincah, tubuhnya setiap saat menyingkir dari serangan si Panglima Mongolia. Setelah beberapa kali gagal, Miming berseru, ia menyerang pula berbareng dengan kedua tangannya. Ah, seru si orang tua, tubuhnya terhuyung tiga tindak. Setelah itu, Tantai Miming berseru, Longhiong, Tai Lekin Kongciumu, tak ada tandingannya di kolong langit ini, Suka aku bersahabat denganmu. Longhiong, Sudikah kau memberitahukan si dan namamu? Ehem si orang tua bersuara pula, suaranya dingin. Tidak berani aku si orang dusun bersahabat dengan seorang besar, sambil mengucap demikian, tangan kirinya. Menangkis, kaki kanannya menendang, ke arah jalan darah penghai hiat di betis lawannya. Tiba-tiba Tantai Miming menjadi gusar, hingga ia berseru, Apakah kau sangka aku benar-benar takut terhadapmu? Demikian suaranya yang nyaring, lalu tangan kirinya dilonjukan, tangan kanannya menyambar. Si orang tua loloskan diri, ia tertawa dingin. Telah aku saksikan dua macam kepandayan tianya looko ai si orang tua aneh katanya. Sungguh ilmu tiat pria pieciu dan loohan kun yang liahai. Mendengar itu, Tantai Miming terkejut berbareng mendengkol. Memang, gurunya adalah si yang keantianya, dan guru itu liahai dalam lima macam ilmu kepandayan, yaitu tangan besi tiat pria pieciu, jurus loohan kun, pedanggo wikau kiam, sentilan satu jari itchie siyan, dan lima batang jarum huihong ciam, yang di kalangan buyim, rimba persilatan, kesohor sebagai buyim ngociat, lima macam ilmu kepandayan silat yang istimewa. Ia mendengkol karena lagu suara orang, yang seperti memandang enteng kepada gurunya. Maka juga, ia perhebat serangannya. Nampaknya si orang tua Jumawa akan tetapi selama berkelahi, ia berlaku sangat hati-hati, tidak mau ia memandang enteng, semua gerakannya adalah penting untuk pembelaan diri, dan dengan tai lek kin kong ciu ia layani loohan kun dan tiat pria pieciu. Makin lama makin seru jalannya pertempuran kedua orang itu sampai debu mengepul, sambaran-sambaran angin membuat penonton terpaksa mundur sendirinya. Loohan kun adalah ilmu silat biasa, tiat pria pieciu juga tak susah untuk dipelajarinya, hanya, di tangannya Tantai Miming, kedua ilmu silat itu jadi liahai luar biasa, dapat digabung jadi satu, hebat serangannya, sempurna penjagaannya. Demikian juga liahainya si orang tua, tubuh siapa sangat lincah, hingga Tantai Miming tidak pernah mengenai tubuh orang itu, hingga keduanya bagaikan air banjir menerjang gili-gili panjang, yang tak berhasil merubuhkannya. Di pihak lain, si orang tua juga tidak sanggup merubuhkan Panglima Watzu itu. Kalau tadi pertandingan antara Hang Hu dan Tantai Miming membuatnya semua penonton kagum, sekarang mereka ini menyaksikan sambil menjublak, saking kagum dan heran. Dua lawan ini hebat tapi mereka nampaknya lucu, bagaikan dua bocah tengah bermain main. Sudah beberapa puluh jurus mereka itu mengadu kepandaian, kelihatannya Tantai akan mengenai tubuh si orang tua, tahu-tahu orang tua itu dapat membebaskan diri, atau nampaknya si orang tua menang di atas angin, atau si Panglima Mongolia mendadak bebas. Dari ancaman bahaya. Maka semua penonton seperti menahan nafas. Inlui kagum seperti semua pahlawan lainnya. Hebat tai lekin kong chiusi orang tua ini, demikian pikirnya. Katanya Toa Supae Liahai dalam ilmu silat itu, apakah orang tua ini Toa Supae adanya? Tanda petik. Hianki Itsu mempunyai lima murid, kecuali ayahnya Inlui, yang telah menutup mata, ia masih punya empat murid yang masing-masing dapat mewariskan satu kepandaian tersendiri. Dalam ilmu pedang, yang terliahai adalah muridnya yang ketiga, Chia Tianhoa. Mengenai tenaga dalam, yang paling tangguh adalah murid kepalanya yaitu tenggak dengan tai lekin kong chiusi. Pikir Inlui terlebih jauh, aku dengar Toa Supae dan Sam Supae pandai ilmu silat dan pintar ilmu suratnya, wajah mereka luar biasa, kalau dia ini benar Toa Supae, mengapa dia hanya seorang desa yang tua? Pun katanya, untuk belasan tahun dia pesiar di Mongolia dan Tibet, kenapa sekarang dia mendadak muncul di kota raja ini? Tanda petik. Pengah Inlui berpikir keras, pertandingan pun sudah berganti rupa. Kalau tadi mereka itu saling serang dengan hebat, sekarang gerakan kaki tangan mereka jadi lambat, malah ada kalanya mereka seperti saling mengawasi saja, kaki tak bergerak, tangan diam, cuma mati mereka memandang tajam. Mereka pun berhadapan dekat. Tak lama keadaan ini, atau mendadak mereka berubah pula, keduanya lompat maju, lantas mereka memisah diri. Nampaknya tak hebat serangan mereka, tetapi sebenarnya, mereka mencoba mencari kemenangannya masing-masing. Semua penonton tak tahu gerakan mereka itu, karena hebatnya dan anehnya. Tidak lama, juga Tantai Miming telah mandi keringat. Menampak itu, Hong Hu terperanjat, ia berkhawatir. Kelihatannya mereka itu mesti kalah kedua-duanya, sama-sama terluka. Ia bingung sebab tak tahu ia, bagaimana harus memisahkannya. Seumurnya, Tantai Miming belum pernah menghadapi lawan setangguh ini, ia pun menjadi berkhawatir sendirinya. Karena ini, ia nampaknya menjadi nekat. Maka ia menyerang pula dengan sengit, dengan cepat. Ia berseru. Si orang tua melayani sambil mundur, dengan teratur. Ia bertindak dengan gerakan Kyu Kyong Pat Kua, sebelah tangannya menangkis, yang lain melindungi dadanya. Tampaknya ia seperti tidak membalas menyerang, sedang sebenarnya, sambil menangkis, ia pun membalas. Dilihat dengan meco biasa, Tantai Miming menyerang hebat sekali, akan tetapi sebenarnya, setiap kali ia tertolak oleh tenaga dorongan Kim Kong Chiu dari lawannya itu. Sudah 20 tahun lebih aku malang melintang, kecuali Chia Tian Hoa, inilah tandinganku yang terkuat, pikir Miming. Chia Tian Hoa liahai ilmu pedangnya, tak ada tandingannya di kolong langit ini, tetapi bicara hal tenaga dalam, orang tua ini menang daripadanya. Mungkinkah dia sama dengan Chia Tian Hoa, ialah salah satu murid lawannya guruku? Memang pada 30 tahun yang lampau, gurunya Miming ini, yaitu Siang Kuan Tianya, telah bentrok keras dengan Hian Ki Itzu, bentrok dalam perebutan kedudukan sebagai pemimpin kaum rimba persilatan, selama 3 hari dan 3 malam, keduanya sudah bertempur hebat di atas gunung Ngobiesan, tanpa ada yang kalah atau menang, hingga kesudahannya Siang Kuan Tianya pergi menyembunyikan diri di Mongolia, di mana dengan menerima murid, ia mencoba mendirikan satu kaum persilatan tersendiri. Walaupun ia bercuriga demikian rupa, dalam keadaan seperti itu, di saat mati atau hidup, Tantai Miming tidak sempat berpikir lama-lama, ia harus terus melayani si orang tua, siapa meski usianya lebih. 12-an tahun, nyata, tenaga dalamnya ada terlebih tangguh. Orang tua ini tetap memeladiri sambil balas menyerang, menyabet atau mencengkram. Ah, hebat sekali! Miming menghela nafas. Ia menyedot hawa dingin. Diam-diam ia bergidik. Sia-sia belaka ia menyerang, tangan kiri dengan Lohankun, tangan kanan dengan P.E.P.E.C.U. Terpaksa ia mesti jaga diri baik-baik, ia mesti keluarkan seluruh kepandainya yang ia peroleh dari siang keantiannya, yang telah mendidik ia dengan sungguh-sungguh hati, dengan susah payah. Sekian lama ia percaya, tidak nanti ada lain orang yang sanggup memecahkan Lohankun dan P.E.P.E.C.U-nya, tidak taunya kali ini ia menemui lawannya. Biarlah, aku tidak akan serang hebat padamu, hendak aku lihat, apa yang kau dapat berbuat terhadap diriku, pikir Panglima Mongolia ini kemudian. Dengan begitu ia telah mengambil keputusannya. Jurus-jurus telah lewat, masih mereka sama tanggunya, cuma keringat yang membasai jidat, mereka masing-masing. Para penonton tetap dalam ketegangan. Biar bagaimana, mereka, mengharapkan si orang tua yang keluar sebagai pemenang, untuk nama baik persilatan Tionggoan. Tentu sekali, mereka tidak tahu, Miming pun asal orang Hon sejati. Tantai Miming juga berkhawatir akan akibatnya pertandingan ini. Pihak luar niscaya tidak ketahui yang mereka bertanding hanya untuk mencoba kepandayan. Akibat itu bisa mengenai urusan negara dengan negara, sebab ia adalah pahlawan dari utusan Wadzu, sedang pihak lainnya adalah pahlawan-pahlawan Beng. Selagi para penonton meragu-ragukan akhirnya pertandingan itu, tiba-tiba si orang tua membuat lagi satu gerakan baru. Tubuhnya tidak bergerak, adalah tangan kirinya dibikin melengkung bundar, lalu tangan kanannya dikepal, dimajukan ke depan. Menyusul. Tangan kanan itu baharulah tubuhnya turut maju sedikit, diturut dengan tindakan kaki. Dengan satu gerakan, Tantai Miming tangkis serangan itu. Tiba-tiba si orang tua menarik kembali tangan kanannya, untuk dipakai melindungi dadanya, sebaliknya, kepalan kirinya berbalik menyerang. Kena dia berteriak. Lalu tangan kanannya menyusul. Itu adalah tiga serangan kepalan saling susul. Tantai Miming rasakan dorongan keras ketika ia tangkis pukulan yang pertama, selagi ia hendak lawan dorongan itu, mendadak dorongan pihak lawan itu menjadi kendor sendirinya, selagi tubuhnya hampir terjerunuk, mendadak datang dorongan yang lain. Ia segera menangkis pula. Lalu ia tangkis serangan yang ketiga kali. Kecuali Toa Supe, siapa lagi yang tenaga dalamnya begini hebat pikir Inlui, yang menyaksikan Samlil mendelong. Tanpa merasa, ia berseru dengan kagumnya, bagus. Sekonyong-konyong terdengar satu suara duk yang keras. Nyata pun da Miming terkena jotosan yang ketiga kali itu. Selaka Tio Hanghu menjerit. Ia lantas lompat maju, maksudnya untuk datang sama tengah. Bersama ia maju pula beberapa pahlawan lain. Serangan si orang tua itu membuatnya pun da Miming turun rendah, berbareng itu, kepalan si orang tua seperti terbetot tenaga rahasia. Belum sempat orang tua itu menarik kembali kepalanya, atau Miming sudah membalas menyerang ke arah pinggang si orang tua itu. Hektometer. Hadamikian terdengar si orang tua, yang tubuhnya mencelat mundur, tinggi, sampai melewati kepalanya beberapa pahlawan, hingga di lain saat ia telah melewati juga tembok pekarangan. Inlui tidak sempat berbuat apa-apa, ia cuma melihat, sinar matanya si orang tua menatap dengan tajam ke arahnya. Tubuh Hanghu masih lemah, walaupun ia lompat, ia dapat disusul oleh dua pahlawan yang lompat berbareng dengannya. Kedua pahlawan ini sudah lantas sampai kepada Miming, siapa hendak mereka tolongi. Karena serangannya itu, Miming jatuh duduk, tubuhnya tak lagi bergerak. Mereka ini cekal kedua pundaknya, maksudnya untuk memimpin bangun, atau tiba-tiba di antara jeritan Ayo dua pahlawan itu mundur terhuyung, iga mereka dirasakan sakit. Hal mereka itu berseru. Hanghu segera mengerti duduknya hal. Ia halangi kedua pahlawan itu, hingga mereka tak terhuyung terlebih jauh. Biarkan Tantai Chiangkun satu, Hanghu teriaki kedua pahlawan itu. Dia tengah empos tenaga dalamnya. Tanda petik. Hampir berbareng dengan itu, kelihatan Miming bersenyum, terus ia manggut-manggut kepada si komandan, seperti ia hendak puji komandan itu. Si orang tua turunkan tangannya yang terakhir, dia gunakan Tai Lekin Kong Chiu, untung tenaga dalam si Panglima Wat Zub pun lihai, ia pun luas pengalamannya, dari itu, dapat ia mengelahkan diri. Ia turunkan pundaknya untuk menyambut serangan, kecuali mendak, tidak ada lain jalan lagi baginya. Berbareng dengan itu, ia juga coba menyerang, guna meringankan pukulan si orang tua. Walaupun itu semua, pakaian perangnya, lapis baja, telah menjadi korban, jikalau tidak, tentu rusaklah anggota-anggota dalam tubuhnya. Juga si orang tua tidak menyangka, dalam keadaan terancam seperti itu, Miming masih bisa mengelahkan diri, masih bisa membalas menyerang, ia terkejut ketika ia merasa tubuhnya seperti terbetot lawan itu. Ia mencoba pula mengelahkan diri. Syukur untuknya, serangan Miming tak sekuat tenaganya, tenaga Miming tengah terbagi, jadi serangan itu, dalam sepuluh cuma dua, tiga bagian saja. Jikalau tidak, juga si orang tua mesti rubuh seperti lawannya ini, yang jatuh duduk numperah. Tapi tidak urung, sekeluarnya dari rumah Hang Hu, ia mesti juga muntahkan diri, dan tempo ia kembali di pondoknya, ia mesti duduk bersemedi guna memulihkan kesehatannya. Miming tetap bercokol sekian lama. Ia lolos dari bahaya di dalam, ia tidak bebas dari luka di luar. Tidak berani ia bicara. Ia juga empos semangatnya, untuk mengalirkan jalan darahnya. Hang Hu mengawasi orang, terus ia berkata pada rekan-rekannya, pertandingan sudah berakhir, sekarang silakan saudara-saudara pulang saja. Semua pahlawan itu juga khawatir nanti terlibat, maka itu, dengan segala senang hati mereka lantas pamitan dan pergi, kecuali dua pahlawan, yang terus berdiri diam, wajah mereka beda dari biasanya. Inlui tak dapat berdiam lebih lama, hendak ia bicara kepada tuan rumahnya, atau mendadak, dua pahlawan itu membuka mulutnya. Sekarang ini masih pagi, Tantai Chiang Kun pun belum pulih kesehatannya, kami berdua hendak berdiam dulu di sini, demikian kata mereka. Tidak berani aku mengganggu Jiowiye, kata Hang Hu dengan cepat. Kami dua saudara pertama-tama ingin menemani Tantai Chiang Kun, kedua kami hendak gunakan ketika ini untuk melanjutkan pertandingan ini, kata pula mereka itu, yang bicaranya mendesak, ialah kami ingin belajar kenal sama ilmu golok dari Tio Tai Jin. Karena ini adalah latihan belaka, untuk kemajuan kedua pihak, kami percaya Tio Tai Jin tentulah tak nanti sudi tak memberi petunjuk kepada kami. Hang Hu jadi berpikir keras. Kedua pahlawan itu adalah orang-orang kepercayaannya Suyee Tai Ka Mong Chin, si orang kebiri. Yang besar pengaruhnya. Semasa Kaisar masih menjadi putra mahkota, Ong Tai Kam ini pernah mengajarkan ilmu silat padanya, sekarang, sebagai Suyee Tai Kam, dia jadi sangat berkuasa, dengan gampang dia dapat memfitnah menteri-menteri setia. Dua pahlawan ini, yang bersaudara kandung, adalah Lubeng dan Luliang, kepandayan mereka yang utama adalah genggaman tameng yang bernama ilmu silat lakchapshalowukungwoampaihoat. yang terdiri dari 63 jurus. Tameng itu istimewanya ialah bukan dikawani dengan golok, hanya dengan pedang, dan kedua saudara ini, yang satu menyekal pedang, yang lain memegang tameng, biasa mereka bertempur bersama. Sebenarnya Hang Hu tidak mengundang mereka ini, adalah mereka yang datang sendiri. Bingung juga Hang Hu. Terang sudah, kedua saudara siulu ini tidak mempunyai maksud baik. Yang hebat baginya ialah selagi ia masih lelah habis melayani Miming, tak dapat ia menampik dengan alasan masih letih itu. Akhirnya, terpaksa ia ambil putusannya. Oleh karena Jiwiye mempunyai kegembiraan itu, baiklah, suka aku yang rendah menemaninya, demikianlah penyahutannya. Tapi karena kita cuma melatih diri, aku harap kita hanya saling menyentuh saja, jangan kita bicarakan urusan kalah atau menang. Tanda petik. Itulah pasti tertawa kedua saudara Lu itu. Siapa kalah siapa menang, kita sambut dengan tertawa saja. Lalu, dengan mengambil tempat di kiri dan kanan, kedua pahlawan itu segera siap sedia dengan pedang dan tameng mereka. In Lui menjadi tidak puas sekali. Tidak keruan-keruan, kembali orang hendak bertanding, pikirnya. Tapi ia ada orang luar, tidak dapat ia menyelak di tengah untuk mencegah pertandingan itu, terpaksa ia berdiri tetap di pinggiran. Tio Hang Hu hunus goloknya, golok di Yanto'o. Silakan ia undang. Tio Taijin saja yang mulai lubang jawab. Hang Hu mengerti persiapan kedua saudara itu, tak sudi ia hunjuk kelemahan dirinya. Baiklah ia jawab sambil tertawa. Maaf. Dengan satu gerakan menyabet dari ilmu golok Ngo Hong To'an Bun Tu, Komandan Kim Ye Wie sudah lantas menyerang lengannya Lu Beng. Terang demikian satu suara, ketika pahlawan Ong Chin menangkis dengan tamengnya. Itulah Lu Liang, yang mendalangi saudaranya. Hang Hu sudah menduga akan tangkisan itu, maka juga dengan menggunakan ketika itu, ia luncurkan goloknya di antara tameng itu, dengan menerbitkan sinar hijau yang menyilaukan meta. Dengan jurus Ang He To'at Bak, sinar layung menyilaukan meta. Ia menikam terus dengan ujung goloknya ke arah tenggorokan. Justeru itu Lu Beng, dengan pedangnya yang tajam, majukan diri sambil memapas, akan tabas kutung dengan si orang sitiu. Dengan care ini ia berbareng menolongi saudaranya. Dengan cepat Hang Hu tarik pulang goloknya, untuk menangkis pedangnya. Dalam tempo yang pendek itu Lu Liang dapat kenyataan, tamengnya pada bagian yang terbacok lawan telah melesak, memberi bekas bacokan golok, karena mana, ia terkejut. Kusangka dia sudah lelah, tidak taunya dia masih tetap tangguh, ia berpikir. Karena ini, segera ia maju pula, guna membantu saudaranya. Ia mencoba mendesak. Dengan lantas ia perlihatkan liahainya ilmu silat tamengnya. Desakan ini ada baiknya untuk Lu Beng, yang jadi leluasa dengan pedangnya, sebab dia senantiasa terlindung tameng saudaranya itu. Dalam keadaan biasa, dua saudara Lu itu bukan tandingannya Tio Hang Hu, sekarang ini komandan itu masih lelah hingga golok. Yang tajam itu kurang lincah gerakannya, dengan begitu, bertiga mereka jadi berimbang. Lu Beng dan Lu Liang mencoba mendesak, sebentar saja mereka sudah bertempur kira-kira 50 jurus, bagus kerja sama mereka berdua, sempurna serangan dan pembelaan diri mereka, maka sulit bagi Hang Hu untuk merubuhkan mereka, tidak peduli goloknya itu istimewa tajamnya. Dalam percobaannya mendesak itu Lu Liang kembali menyerang dengan tamengnya, dengan jurus sunlui koanteng atau geledek menyambar, ia arah batok kepalanya Tio Hang Hu. Komandan Kim Yee Wee itu mengin syafi bahaya tameng itu, yang beratnya sedikitnya 100 kati. Coba ia masih segar, tidak usah ia pikirkan itu. Sekarang adalah lain, tidak mau ia melayani keras dengan keras. Maka itu dengan cepat ia berkelit. Karena ia mengalah, ia jadi terdesak, hingga segera ia berada di bawah angin. Dilindungi tameng saudaranya, pedang lubeng mendesak berulang-ulang, bagaikan ular berbisa yang tak hentinya menyemburkan bisanya. Inlui lantas mengin syafi bahaya yang mengancam Tio Hang Hu itu, ia menjadi haran. Ini bukan caranya orang berlatih, pikirnya. Tiba-tiba tampak luli yang mendekam, tamengnya menutupi seluruh tubuhnya, habis itu dengan cepat, ia lompat bangun, tamengnya itu menyambar, dalam gerakan heng sawak siankun, melintang menyapu ribuan serdadu. Tameng itu mengarah ke pinggang. Hang Hu berkelit dengan gerakan liong heng huipo atau naga terbang, ia lolos di bawah tameng, sambil berkelit, ia membalas menyerang dengan bacokan. Tong leng tiam piye atau ceng corang pentang sayap, kalau ia barusan diarah pinggangnya, ia mengarah sepasang kaki orang. Inilah yang dikatakan tonglong poksian, oe ye ciak cai hou, yaitu, seng ceng corang menubruk seng tonggret, seng burung gereja mengintai di belakangnya. Selagi hang Hu membabat kaki luli yang, lubeng di sampingnya pun menikam dengan pedangnya. Sebab lubeng hendak menolongi luli yang, seng saudara. Inlui saksikan kejadian itu, ia kaget hingga ia menjerit. Tapi ia tidak hanya menjerit, berbareng dengan itu, jari-jari tangannya menyentilkan dua hoa owa tiap piau. Lubeng percaya betul, pedangnya akan mengenai sasarannya. Ia tidak sangka, berbareng dengan satu suara terang ujung pedangnya telah meleset, karena piau menyampotnya hingga ujung pedang itu menggeser dari arahnya. Coba tidak demikian, sudah tentu tubuh hang Hu bakal tertusuk bagaikan sate dipanggang. Tak sempat berpaling lagi, untuk mencari tahu, siapa si pelepas piau itu, lubeng berlompat mundur, sesudah itu, baharu ia pikir hendak menanya. Berbareng dengan itu, juga Inlui hendak lompat maju, untuk majukan diri, atau ia telah didahului tantai miming. Panglima Mongolia ini mencelat maju seraya perdengarkan suaranya, aku hendak bertempur pula satu gebrakan. Jiyawie, kamu suka berdiam di sini, untuk temani aku, maka untuk membalas kebaikanmu ini, suka aku mengorbankan diri untuk menemani kau, Tio Taijin, silakan kau undurkan diri. Miming bergerak terus menyusuli kata-katanya itu, ia tak tunggu lagi jawabannya kedua saudara Lu itu, atau Hang Hu, tangan kirinya bekerja dibarengi dengan tangan kanan. Kalau tangan kiri menyambar menangkap, tangan kanan menggempur menyampok. Karena kagetnya, Tameng Lu liang sampai terlepas dari cekalannya, terpental tinggi, dan pedangnya lubeng kena dirampas, terus dibikin patah menjadi dua potong. Maka melengaklah kedua saudara itu. Tantai Miming tidak berhenti sampai di situ. Dia bekerja terus, kedua tangannya menyambar tubuh Lubeng dan Lu liang, yang terus dia angkat sambil berseru pergi. Maka kedua tubuh itu yang bagaikan ditiup angin puyuh, terapung kurang lebih satu tombak jauhnya, perdengarkan jeritan dari kesakitan, meti mereka berkunang-kunang, sebab mereka terbanting keras, sejenak itu juga mereka pingsan. Tantai Miming melenggak, ia tertawa berkah-kakan. Selama hidupku, inilah hari pertandinganku yang paling memuaskan kata dia dengan nyaring. Terus dia menggut terhadap Tio Hang Hu, sedang terhadapin Lui, dia usapkan tangannya dan berkata, aku hendak cari si orang tua tadi, maaf, tak dapat aku temani kamu terlebih lama pula. Tanda petik. Dan dia buka tindakan lebar untuk berlalu dari rumah Hang Hu. Chuan Rumah Siti itu segera lari menghampiri Lubeng dan Lui Liang, untuk memeriksa keadaannya. Ia dapat kenyataan, tulang iga Lubeng patah dua buah dan gigi Lui Liang copot dua biji. Sama sekali mereka tidak peroleh luka di dalam tubuh, hingga jiwa mereka tidak terancam bahaya. Maka dengan hati legat, Hang Hu lantas ambil obat dan obati mereka itu. Habis itu, dengan keluarkan kata-kata tak tegas, dengan tindakan tidak tetap, kedua pahlawan itu juga ngeloyor pergi. Akhir-akhirnya, Hang Hu menghela nafas. Sungguh aku tidak duga. Keluhnya. Apakah yang kau tidak duga? In Lui tanya. Biasanya aku tidak pernah berhubungan dengan Ong Chin, sahut komandan Kim Yei Wiyai itu. Dua orang ini adalah pahlawan-pahlawan Ong Chin, mereka rupanya mendapat titah dari Ong Chin untuk mencelakai aku. Mungkin ini disebabkan aku tak sudi pernahkan diri di bawah pengaruh orang kebiri itu. Tanda petik. In Lui berdiam. Baharu sekarang ia tahu, di kota raja ini, juga kaum pahlawan terdiri dari berbagai golongan, bahwa mereka saling berdengki. Tentang ini, tidak sudi ia mencari tahu. Ia tidak menanyakannya lebih jauh. Eh, mana sahabatmu itu? Siang Kong Tio Tan Hong tanya Hang Hu. Kemudian, wajah In Lui menjadi bersemu merah. Sejak di Cengliong Kiap, kita telah berpisah, ia menyahut, terpaksa. Sayang, sayang, mengeluh Hang Hu. Coba kamu berdua ada di sini, dengan pedangmu bergabung menjadi satu, pasti sekali kamu dapat mengalahkan Tantai Miming itu. Selama tiga hari beruntun, terus-menerus Miming menangkan belasan pertandingan, beruntung datang orang tua tidak dikenal itu yang membuatnya ia tahu rasa, sayang mereka bertanding seri, sama-sama mereka memperoleh luka. Ah, sungguh, kali ini runtuhlah. Kaum pahlawan dari kota raja. Tanda petik. In Lui mengerti orang sangat berduka dan menyesal. Tapi ia tertawa. Sebenarnya kau belum terkalahkan Tantai Miming ia kata. Syukur datang si orang tua, kalau tidak, tetap aku bakal kalah. Hang Hu akui. Malah mungkin jiwaku akan lenyap bersama. Tidak. Tahu aku bagaimana kira datangnya orang tua itu, di sini banyak pahlawan, tidak seorang jiwa yang mengetahuinya, ia berhenti sebentar, untuk menambahkan, Tantai Miming juga ada seorang aneh. Kalau tadi dia tidak turun tangan, mungkin aku bercelaka juga. Biar bagaimana, aku mesti haturkan terima kasihku untuk buah hoa owa tiap piawmu. In Lui tak guberis pujian itu. Ia mempunyai urusan lain. Tio Tai Jin, katanya, aku datang ke kota raja ini untuk satu urusan penting. Hendak aku mohon bantuan kau. Katakanlah, jawab Hang Hu. Mana dia sebawahanmu, si perwira muda si In Lui tanya. Aku minta supaya kau ajak dia menemui aku. Hang Hu mengawasi, nampaknya ia merasa heran. Adalah untuk ini saja kau datang ke kota raja ini, dia tegaskan. Ya, untuk ini saja, In Lui pastikan. Sebenarnya kau mempunyai hubungan apa dengan Intong Nia itu, Hang Hu tanya pula. Belum pernah aku dengar ia menyebut-nyebut ke kau. Tanda petik. Kita adalah dari satu si, aku ingin berkenalan dengannya, Sahut In Lui, yang masih belum ingin menerangkan jelas. Di kolong langit ini banyak orang yang sama si-nya, pikir Hang Hu, maka itu alasanmu tidak masuk di akal. Tanda petik. In Lui tidak membiarkan orang bungkam. Jikalau Tai Jin ada punya urusan lain, tolong beritahukan saja alamatnya Intong Nia itu, ia mendesak. Aku sendiri dapat mencari dia. Tiba-tiba saja komandan itu bersenyum. Inilah urusan gampang, katanya. Sekarang silakan kau masuk dulu. In Lui heran, di dalam hatinya, ia kata, kalau urusan ada gampang, untuk apa kau undang aku masuk dulu? Tidakkah cukup bila kau beritahu aku alamatnya perwira muda itu? Tanda petik. Tapi ia adalah tetamu, tidak berani ia terlalu mendesak. Hang Hu pimpin tetamunya berlalu dari tanah lapang, untuk memasuki sebuah ruang tetamu di mana paling dulu ia titahkan pelayannya menyiapkan dua cangkir terisi teh wangi. Maaf, ingin aku salin pakaian dulu, kata tuan rumah ini kemudian, lalu ia terus masuk. Memang, setelah pertempuran hebat melawan Tantai Miming, pakaian komandan Kimi Yewe itu telah robek dan kotor, begitu pun rambutnya. Mulanya In Lui, karena urusannya, tidak memperhatikan, sesudah orang menyebutkannya, baharu ia melihat terang. Benar-benar tidak pantas tuan rumah menemani tetamu dengan pakaian tidak keruan macam itu. Maka ia jadi tertawa. Sungguh lihai Tantai Miming itu ia kata. Syukur kau yang melayani dia, coba orang lain, sudah tentu dia tidak sanggup. Hang Hu bersenyum, ia jalan terus. Sebenarnya tidak lama, tapi In Lui menantikan dengan tidak sabaran, baharu hatinya lega apabila ia tampak tuan rumah itu muncul pula. Tio Tai Jin, di mana tinggalnya Intong Nia itu ia tanya tanpa menanti lagi. Ia seperti tak sanggup kuasai pula dirinya. Hang Hu berlaku ayal-ayalan, ia singkap bajunya untuk duduk dengan tenang. Ia pun angkat dulu cawan tehnya, untuk menghirup teh yang wangi itu. Sukar untuk menemui Intong Nia itu sahutnya kemudian, tapi sambil bersenyum. In Lui heran, hingga tak dapat ia tidak memperlihatkan romen kaget. Apakah tamu tanyanya cepat? Dia kenapakah? Hang Hu lihat tegas kelakuan orang yang luar biasa itu. Itu menyatakan bahwa di antara kedua anak muda itu terdapat suatu hubungan yang ngerat, kembali ia bersenyum. Dia tengah menghadapi suatu kejadian di luar dugaan, hanya itu adalah kejadian yang baik, jawabnya kemudian. Dia telah disetujui oleh Sri. Baginda, dia telah diangkat menjadi si Weye di dalam keraton. Karena ini dia tidak dapat sembarang keluar, jadi sulit untuk menemui dia, In Lui jadi bingung. Apakah kau juga tak dapat memanggil dia keluar? Ia tanya. Sekarang ini dia bukan lagi sebawahanku, pasti tak dapat aku memanggil dia keluar, sahut Hang Hu. In Lui jadi seperti putus asa. Habis bagaimana tanyanya, lenyap kegembiraannya. Jikalau kau berniat menemui dia, mungkin setengah bulan lagi. Baharu ada ketikanya, Hang Hu beritahu. Kenapa begitu In Lui tanya? Apakah sebabnya? Setengah bulan lagi tibalah waktunya Sri Baginda mengadakan ujian militer tahun ini, Komandan Kim Ye Ye Weye itu menerangkan. Dengan ujian militer dia maksudkan ujian Bu Kye Jin. Saudara Qian Li sudah mendaftarkan namanya. Dia pandai ilmu silat, dia paham membaca kitab perang, ada harapan baginya lulus sebagai Bu Cong Goan. Umpama kata dia menjadi Bu Cong Goan, sudah pasti Sri Baginda akan berikan dia pangkat besar dan mendapat kedudukan lain hingga tak usah dia tinggal lebih lama di dalam keraton sebagai pahlawan. Benar-benar lenyap harapan In Lui. Ia jadi memikir untuk pamitan saja. Akan tetapi Hang Hu tanya ia ini dan itu, ia tetap diajak bicara. Dan bicara tentang kejadian di Cong Leong Kiap, cuan rumah ini kembali puji Tio Tan Hong. Ia kata, karena tipu dayanya Tan Hong itu, puteranya Ciu Kian dan ia sendiri jadi dapat kebaikan. Hati In Lui berdenyut setiap kali ia dengar disebutnya nama Tan Hong. Hang Hu lihat keadaan orang itu, ia menjadi heran sekali. Apakah benar Tio Tan Hong itu puteranya Tio Chong Ciu? Tanyanya kemudian. Benar, jawabin Lui, terpaksa. Kalau benar begitu, benarlah, teratai keluar dari lumpur tetapi tidak kotor kata Hang Hu. Melihat segala sepak terjangnya, terang dia adalah satu pemuda penyintan negara, maka harus ditertawai saudara Cian Li, dia baik dalam semua hal kecuali terhadap Tan Hong, dia sangat berkukuh, dia sangat benci Tan Hong itu. In Lui berdiam, ia rasakan hatinya sakit. Apakah kau juga datang dari Mongolia? Kembali Hang Hu menanya secara diluar dugaan. Di masa kecilku, pernah aku tinggal di Mongolia, In Lui akui. Kalau benar begitu, kau mirip dengan saudara Cian Li itu. Kata Hang Hu. Tahukah kau orang macam apa pangeran asing? Serta Tantai Miming yang datang ke Tionggoan ini? Aku meninggalkan Mongolia sebelum berumur tujuh tahun, sahut In Lui, maka itu mengenai Mongolia, sedikit sekali pengetahuanku. Kenapa? Tai Jin tanya tentang kedua orang asing itu. Sekarang pemerintah kita menghadapi suatu urusan penting, jawab komandan itu. Itu adalah satu urusan aneh. In Lui tidak menegaskan. Ia anggap ia adalah seorang rakyat jelata, tak ada pentingnya baginya untuk mengetahui urusan negara itu. Hang Hu sebaliknya pandang pemuda ini sebagai sahabat karib, bagaikan saudara kandung, tanpa kekhawatiran, ia membicarakannya terlebih jauh. Pangeran asing itu bernama Atzu, ia berikan keterangan, di negerinya dia menjabat pangkatuan, yang berarti pejabat pemerintah, maka kekuasaannya berada di atasnya lain-lain pangeran, dia cuma berada di bawahan Taisu. Kali ini dia datang ke negeri kita sebagai utusan, untuk membuat perundingan. Ada tiga syarat yang telah dikemukakan. Pertama-tama dia minta supaya daerah seratus li di luar Ganbun Kuan diserahkan pada negara Watzu, dan kota Ganbun Kuan menjadi tapal batas kedua negara. Itu. Yang kedua dia minta diadakan penukaran antara barang-barang besi kita dengan kuda Mongolia. Dan yang ketiga dia minta supaya putri raja kita dinikahkan dengan Totopua, putra raja Watzu itu. Ketiga permintaan itu ditentang keras oleh Ieko Kiyoho, yang tak dapat menerimanya. Ieko Kiyoho bilang, tanah daerah Tionggoan, satu dim juga panjangnya tak dapat diserahkan pada lain negara. Kalau besi kita diserahkan pada negara Watzu, itu ada seumpama kita pelihara harimau untuk mendatangkan ancaman. Bencana di belakang hari, sebab sekarang saja negeri Watzu sudah kuat sekali. Tentang pernikahan, meskipun itu ada urusan keraton, tetapi itu juga mengenai kehormatan kebangsaan, maka itu pun tak dapat diterima. Iek Yam adalah satu menteri besar yang jujur, dia sangat setia kepada negara, sikapnya itu pasti tidak aneh, kata Inlui, yang turut juga bicara. Iek Yam menentang keras, ia memang tidak aneh, Hang Hu jawab, yang aneh adalah sikapnya Ong Chin. Dia juga menentang, sedang dia secara diam-diam, telah sekongkol dengan negeri Watzu itu, hal mana sudah dapat kita dengar semua. Pada sikap Ong Chin itu ada satu sebabnya. Daerah 100 Li di luar Ganbun Kuan berada dalam pengaruhnya Kim Too Chiu Kian, daerah itu tak lagi dapat dikendalikan oleh pemerintah kita. Inilah sebabnya Ong Chin sangat benci pada Chiu Kian, selama 10 tahun sudah sering diakirim surat-surat rahasia pada Panglima Kota Ganbun Kuan, mengizinkan Panglima itu berserikat dengan tentara Watzu, untuk bersama menghajar dan memusnahkan Chiu Kian. Karena sebab itu, kita percaya, Ong Chin tentunya setuju untuk menyerahkan daerah itu kepada Bangsa Watzu. Di luar dugaan, dia justru menentangi. Tentang pertukaran besi Tionggoan dengan kuda Mongolia, hal itu sudah berjalan selama 10 tahun, yang melakukan itu, tentu saja secara diam-diam juga, adalah Ong Chin sendiri. Mungkin Ong Chin mainkan siasat, supaya orang tidak tahu jelas akal muslihatnya itu, kata Inlui. Rupanya dia tidak mau main terang-terangan, Tio Hang Hu tertawa. Kenapa Ong Chin tidak melakukan itu terang-terangan katanya? Ong Chin itu sudah mempengaruhi Seri Baginda untuk membuat tunduk semua menteri. Di dalam istana, dia telah berkoncoh, mengumpulkan kawan sekongkol, karena itu, ada alasan apa maka ia tidak berani berterus terang? Kau tahu, sekalipun Seri Baginda selalu pandang mata padanya. Seri Baginda sendiri ada seorang yang berhati kecil, bila Ong Chin menganjurkan perdamaian, tentu semua permintaan Watzu itu akan sudah diterima baik. Tentang keadaan pemerintah aku tidak tahu suatu apa, kata Inlui. Masih ada yang lebih aneh lagi daripada sikap Ong Chin itu, Hang Hu tambahkan. Sudah dia tentangi perdamaian, dia juga menganjurkan supaya utusan Watzu itu ditahan. Mengenai ini, Iekiam tidak mupakat. Ong Chin biasa membantu Watzu, sekarang dia menganjurkan untuk menahan utusan negara itu, semua menteri tak ada yang tidak merasa heran. Tanda petik. Mendengar ini, panas hati Inlui. Kembali ia teringat pada urusan Ngkongnya, yang diutus ke negeri Watzu, lalu ditahan, disiksa sebagai pengembala kuda selama 20 tahun, hidup menderita di tempat dingin, es dan salju. Walaupun kedua negara sedang berperang, tidak seharusnya utusan salah satu negara dibunuh mati kata dia dengan sengit. Karena itu, tidak selayaknya utusan Watzu mesti ditahan. Mengerti aku tentang kebiasaan antara negara itu, kata Hang Hu. Tapi usul penahanan utusan Watzu itu keluar dari Ong Chin sendiri, itulah yang membuatnya semua orang tidak mengerti. Tanda petik. Tanpa merasa, mereka telah bicara banyak, tahu-tahu seng maghrib telah tiba, maka Tio Hang Hu titahkan orangnya menyiapkan barang santapan untuk menjamu tetamunya. Dimanakah In Siang Kong ambil kamar tanya tuan rumah? Jikalau kau tidak celah rumahku yang kecil dan buruk ini, aku minta sukalah kau pindah saja pada aku di sini. In Lui menampit dengan segera. Ia mengerti bahwa ia adalah satu gadis dan ia tidak merdeka untuk menumpang di rumah komandan ini. Untuk itu ia mengaturkan terima kasih. Kenapa ia pemaluan sekali? Tingkah polanya mirip dengan satu nona remaja Hang Hu berpikir. Dia beda jauh sekali daripada Tio Tan Hong. Di waktu bersantap, In Lui tanyakan alamatnya Ie Kiam Si Menteri Besar. Apakah kau berniat menemui Ie Tai Jin Hang Hu tegaskan? Dalam beberapa hari ini ia ada sangat repot dengan urusan pemerintahan, Umpama kata dia sendiri sudi menemui kau, pengawal pintunya pasti akan tak mengizinkannya. Walaupun dia menjawab demikian, Hang Hu beritahukan juga alamat menteri yang setia itu. Habis bersantap malam, In Lui pamitan tanpa tuan rumah mampu mencegah dia, maka itu Hang Hu antar tetamunya sampai di luar. Waktu hendak berpisah, Sambil tertawa komandan Kim Ye Wee ini berkata, kalau nanti sahabatmu juga datang ke kota raja, ia maksudkan Tio Tan Hong, dan bila saudara Qian Li telah lulus sebagai Bu Chong Goan, pasti aku akan jadi Lu Tiong Lian si juru perantara, untuk menjamu saudara Qian Li itu pada waktu mana kau harus menjadi tetamu yang mengawaninya. In Lui tertawa menyeringai, ia lihat sendirinya. Kau baik sekali, Tio Tai Jin, katanya. Lebih dahulu aku haturkan terima kasih untuk perjamuan itu. Lalu pemudi ini pamitan, akan pulang ke hotelnya. Malam itu Hai In Lui tidur gelisah, tak dapat ia lantas pulas. Sebentar ia ingat akan kakaknya, di lain detik ia ingat Tio Tan Hong. Ia menyesal, begitu jauh ia telah susul kakaknya itu, yang satu-satunya, siapa tahu, sesampainya di kota raja ini, masih ia tak dapat segera menemuinya. Siapanya nak kakak itu telah berada di dalam istana. Memang dapat ia menunggu kakaknya itu, sampai selesai ujian militer, di waktu mana mungkin si kakak akan keluar sebagai pemenang, akan tetapi, sampai kapankah ia mesti menanti? Pastikah si kakak bakal menang? Siapa tahu, sesudah itu, tidak bakal menyusul lain urusan, yang dapat menghalangi pertemuan mereka? Maka pada akhirnya, ia menghala nafas seorang diri. Dasar nasibku buruk. Katanya dalam hatinya, sampai, saudara sendiri, sulit aku menemuinya. Tanda petik. Ingat saudara sendiri, In Lui kembali teringat pada Tan Hong. Ada sesuatu yang membuat ia selalu ingat pemuda itu. Teringat pula ia akan kata-katanya Tio Hang Hu tentang si anak muda. Dengan sendirinya, ia tertawa meringis. Mana kau ketahui keluarga ku dengan keluarganya bermusuhan hebat, laksana dalamnya lautan. Katanya di dalam hati. Kau, berniat memberi nasihat kepada kakakku supaya dia akur dengan Tan Hong, pastilah percobaanmu itu akan sia-sia belaka akhirnya. Ingat Tan Hong, segera In Lui ingat Ie Kiam. Ia lantas rabah sakunya. Ia keluarkan surat Tan Hong yang dititipkan padanya, untuk disampaikan kepada Ie Kiam, Menteri Setia itu. Ia bawa ke alamat surat itu. Itulah tulisan tangan yang bagus, bagaikan naga terbang atau burung Hang menari, itulah tulisan si mahasiswa berkuda putih. Mengawasi tulisan itu, ia bagaikan melihat wajahnya si penulis surat sendiri. Inilah untuk pertama Tio Tan Hong memasuki Tionggoan, kira bagaimana ia kenal Ie Kiam. Ia tanya dirinya sendiri. Kenapa ia menulis surat kepada Ie Kiam untuk memperkenalkan aku? In Lui berpikir Tan Hong itu agak jumawat tetapi orangnya sangat berhati-hati, hingga sebegitu jauh ia tahu. Belum pernah Tan Hong melakukan kekeliruan, dan dia pun belum pernah mendusta. Dia menulis surat kepada Ie Kiam, mesti ada sebab yang kuat alasannya, ia pikir lebih jauh. Tidak ada jalan untukku akan menghadapi Ie Kiam, baiklah aku pakai surat Tan Hong ini selaku pembuka jalan. Aku akan mencoba-coba saja. Ah, bagaimana jikalau pengawal pintu tak sudi mengijankan aku menghadapi Ie Kio Kio? Apa aku mesti bertindak seperti di rumah keluarga Tio, untuk menyerbu saja? Ie Kiam adalah menteri kelas satu, dialah menteri tertua dan agung, yang dihormati di luar dan di dalam negara, bagaimana dapat aku berlaku lancang? Aku mempunyai kepandayan enteng tubuh, Ah, baiklah aku datang saja pada waktu malam, aku datang secara diam-diam. Tanda petik. Setelah malamnya ia mengambil keputusan, besok paginya Inlui sadar dengan segar, akan tetapi hari itu ia keram diri di dalam kamar, untuk pelihara diri, guna sebentar malam bekerja. Begitulah, kira-kira jam tiga, ia sudah lantas salin pakaian, dengan Yah yang Ie, pakaian untuk keluar malam. Secara hati-hati ia keluar dari hotelnya, lalu langsung mencari gedung Ie Kokyo. Oleh karena Ie Kiam ada satu menteri, di Metu Inlui, gedungnya mesti merupakan sebuah istana, besar dan tinggi lotengnya, indah dan agung pemandangannya, akan tetapi setelah ia dapat mencarinya, ia tercengang. Ia dapatkan bukan istana yang bagaikan ia impikan, hanya sebuah rumah besar yang biasa saja, yang di belakangnya terdapat taman kecil. Itulah rumah mirip dengan satu keluarga yang cukup saja. Sungguh satu menteri setia, akhirnya si nona menghela nafas. Dengan melihat tempat kediamannya ini dapatlah diduga dia orang macam apa. Tanda petik. Dengan pesat Inlui lompat naik ke atas genteng, mulai dari payon, ia naik ke atas. Benar-benar ia tampak sebuah rumah yang biasa saja. Ia dapatkan sebuah kamar dengan taman, tiga penjuru jendelanya ditutupi gorden yang berkembang, kembangnya kecil dan besar, tak rata. Setiap jendela ada kacanya. Manis hiasan jendela itu, dari mana muncul sinar api yang terang, hingga di atas meja kelihatan pohon bunga boye, yang berbayang di jendela. Melihat Kero menghiasnya, rumah ini tidak mirip dengan rumah seorang hartawan, Inlui berpikir terlebih jauh. Kamar ini pasti kamar tulisnya Ie Kokyo. Karena api belum padam, mungkin Kokyo belum tidur. Dengan tindakan perlahan sekali, Inlui menuju ke kamar itu. Begitu ia datang dekat, segera ia dengar suara orang bicara. Ia lantas pasang kuping. Ia dapat mendengar dengan nyata, hatinya lantas saja goncang. Ia kenali, itulah suaranya Tio Tan Hong. Bukankah aku tengah bermimpi? Ia tanya dirinya sendiri. Hatinya menjadi bimbang. Kenapa dia berada di sini? Kenapa dia datang secara begini tiba-tiba? Baharu malam kemarin Inlui mimpikan si anak muda atau sekarang ia dengar suaranya. Ia memikir untuk tidak menemui pemuda itu ia bersangsi. Apakah benar ia tak hendak menemuinya? Tapi ia berdahaga sekali untuk menemui si mahasiswa. Ah! Biarlah aku intip dia. Tanda petik. Dan Inlui bertindak lebih jauh, dengan tindakan sangat tenteng. Ia mendekati kamar tulisnya Ie Kokyo untuk memasang mata. Dari kain Gordon, ia segera dapat melihat sepasang bayangan manusia. Benar saja, satu di antaranya adalah bayangannya Tio Tan Hong.